2 jam kemudian. Di dalam gedung, genangan darah di tanah bahkan lebih besar. Tawanan yang tadinya berlutut di tanah, kini terbaring tak bergerak di tanah. Tawanan ini belum mati, tapi dia lebih menderita daripada mati. Anggota tubuhnya hampir semuanya terpotong, dan ada banyak luka di tubuhnya. Ini semua adalah luka yang disebabkan oleh interogasi tadi. Luka di tubuhnya tidak begitu kejam, tapi jika dilihat dari fitur wajahnya, luka itu akan sangat menjijikan hingga bisa muntah. Mereka bahkan mungkin mengalami trauma seumur hidup. Luka di anggota tubuhnya dibuat oleh Luan, sedangkan luka di bagian wajahnya dibuat oleh Wang Wei. Satu-satunya bagian wajahnya yang masih utuh hanyalah lidahnya. Bagaimanapun, Wang Wei membutuhkan orang ini untuk berbicara. Namun, meski dia terluka sejauh ini, dan meski dia masih hidup, dia akan menjadi cacat total. Namun, pria ini masih tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kecerdasan tersebut. Kata-kata yang keluar dari mulutnya semuanya merupakan ejekan dan hinaan yang ditujukan kepada mereka berdua. Dia memarahi mereka dengan cara apapun yang tidak enak didengar, dan bahkan melanggar tabu rasroh. Pada akhirnya, bahkan Wang Wei pun tidak marah. Bahkan, dia sedikit lelah. Pria ini adalah seorang pria. Melihat pria sekarat yang tergeletak di genangan darah, Wang Wei mengerutkan kening dan akhirnya menyerah. Aku akan mencarinya di tempat lain. Bunuh dia. Luan mengangguk. Setelah Wang Wei keluar dari pintu, Luan menatap pria di tanah. Nyeri. Hatinya sangat kesakitan. Luan tahu bahwa mustahil menghindari penyiksaan terhadap tawanan ini. Ini terlihat jelas sejak jarinya dipotong. Maka dia berinisiatif memotong anggota tubuh pria itu. Kenyataannya, selama tidak sepenuhnya terputus, masih ada kemungkinan untuk pulih. Lebih penting lagi, dia tidak ingin menyentuh fitur wajah pria itu. Namun, dia tidak menyangka setelah dia selesai, Wang Wei akan tetap melakukannya. Mati lebih baik daripada hidup. Luan tidak bisa membiarkan pria ini pergi. Terlebih lagi, kecuali Sengoku membantu, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera seperti itu. Dia akan menjadi cacat seumur hidup. Karena itu, Luan masih mengangkat tangannya. Seketika, gelombang energi kematian berkumpul di depannya. Namun, sebelum dia bertindak, dia menggunakan akal ilahi untuk mengirim pesan kepada pria itu. Kamu adalah seorang pejuang. Ski driver pasti akan mendapatkan kemenangan terakhir. Pria di genangan darah tampak gemetar. Dengan hanya satu nafas tersisa, dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, tapi dia tidak dapat melihat apapun. Kamu adalah, pria itu juga menggunakan divine sense untuk mengirimkan suaranya, tetapi suaranya yang sangat lemah dipenuhi dengan keterkejutan. Luan, kata Luan. Tiba-tiba, tubuh pria itu kembali bergetar. Dia mengangkat tangannya, ingin menjangkau Luan, seolah ingin meraih pergelangan kaki Luan. Tapi dia benar-benar tidak punya kekuatan. Dia begitu bersemangat sehingga dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk menyapu genangan darah untuk mengekspresikan kegembiraan dan ekstasinya. Maafkan aku, kata Luan lagi. Pria itu tahu bahwa dia pasti akan mati, tetapi mati di tangan bangsanya sendiri jelas lebih berharga daripada mati di tangan musuh-musuhnya. Dia begitu bersemangat sehingga dia menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirim pesan lain. Namaku Liu Xiaosong. Beritahu semua orang bahwa aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak mengkhianatimu. Baiklah, suara Luan jelas bergetar saat dia berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan pesannya. Setelah mendengar kata-kata Luan, pria itu menunjukkan senyuman yang sangat tenang. Pemandangan ini tampak sangat mempesona. Pria itu, yang fitur wajahnya termutilasi parah dalam genangan darah, tampak tersenyum bahagia. Berderak. Tangan kiri Luan mengepal, dan akhirnya melepaskan kekuatan kematian di tangan kanannya. Bang. Kekuatan Luan menembus kepala pria itu, langsung menghancurkan lautan kesadaran pria itu. Setidaknya, pria itu meninggal tanpa rasa sakit. Membunuh rakyatnya sendiri dengan tangannya sendiri, hati Luan dipenuhi dengan rasa sakit yang tiada taraf. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menekan kegembiraan di hatinya dan kekacauan di lautan kesadarannya, menenangkan kesadaran ilahi dan ki di tubuhnya. Berbalik, ekspresinya masih acuh tak acuh. Luan keluar dari gedung dan berjalan menuju gedung terdekat dari tiga gedung lainnya. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat bahwa orang yang menginterogasinya adalah Chen Wenyuan. Wang Wei juga ada di sini. Wang Wei menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, mati. Iya, jawab Luan dengan dingin. Wang Wei, yang sudah terbiasa dengan sikap Luan, tidak peduli dan menatap tawanan di kamar itu lagi. Nasib pria ini tidak berbeda dengan sebelumnya. Dia juga terbaring dalam genangan darah, di ambang kematian. Bos, sudah begini. Chen Wenyuan berkata tanpa daya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Wang Wei jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, dan berkata, bunuh orang-orang yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Wang Wei berbalik dan pergi. Karena Chen Wenyuan adalah orang yang menginterogasi pria ini, tentu saja dialah yang akan membunuhnya. Luan tidak bisa melakukan intervensi secara paksa. Chen Wenyuan bahkan tidak ragu-ragu. Dia langsung mengangkat tangannya dan menuangkan kekuatan kematian ke kepala pria itu. Tubuh pria itu meronta dengan keras dan segera berhenti bergerak. Ayo pergi. Chen Wenyuan berbalik dan berkata pada Luan dengan santai, ayo lanjutkan ke yang berikutnya. Chen Wenyuan keluar dari pintu, diikuti oleh Luan. Namun, sebelum keluar, Luan menatap orang ini dari sudut matanya. Setelah itu, mereka sampai di gedung terakhir. Pada saat ini, kelompok Wang Wei yang terdiri dari empat orang dan Luan semuanya ada di gedung ini. Namun, tidak seperti dua pria sebelumnya, ketika Luan datang ke gedung ini, dia menemukan bahwa pria tersebut sudah meninggal. Itu tidak dilakukan oleh Wang Huan, tapi oleh Han King. Ketika Luan masuk, dia kebetulan mendengar Wang Huan berkata kepada Wang Wei, saya tidak membunuhnya. Dia masuk dan menginterogasinya seperti orang gila. Dia sangat kejam. Hanya dalam beberapa pukulan, pria ini meninggal. Wang Wei mengerutkan kening dan memandang Han King. Dia tahu bahwa Han King pasti marah karena masalah Luan. Dia berkata dengan kemarahan yang jelas, apakah kamu akan melampiaskan kemarahanmu pada seorang tahanan? Dia sudah mati, dan kamu akan memberiku informasi. Mendengar kata-kata marah Wang Wei, kemarahan Han King meredah setelah satu jam. Dia tidak bisa menyinggung perasaan Wang Wei. Tuan muda keempat lebih mempercayai Wang Wei daripada dirinya. Dia berkata, saya sedikit keras kepala. Saya tidak mengira orang ini begitu lemah. Wang Wei memandang Han King dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Hingga saat ini, ketiga pria tersebut semuanya tewas. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Tidak diragukan lagi ini adalah misi yang sia-sia. Mereka menangkap orang-orang di bintang kedua. Setidaknya, mereka tidak bisa kembali ke bintang kedua untuk menjalankan misi. Jika tidak, peradaban bintang tempat orang-orang ini berasal mungkin akan datang mencari mereka. Mereka akan berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, tujuannya berada di dalam sungai bintang surgawi. Mereka tidak bisa mencari secara terbuka. Kalau tidak, merekalah yang akan terbaring dalam genangan darah. Misi ini berakhir di sini. Wang Wei berkata dengan dingin, ayo kembali dan lapor. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang roh, bintang Jiangzeng. Di sebuah istana, empat orang secara pribadi melapor ke Jiangping. Jiangping duduk di kursi utama. Setelah mendengarkan laporan keempat orang itu, alisnya berkerut sepenuhnya. Jika mereka tidak mendapatkan apapun, para tahanan tidak ada nilainya. Namun, Jiangping menarik nafas dalam-dalam dan mengendurkan alisnya. Dia berkata kepada keempat orang itu, pergi dan terima hadiahmu. Ya, Tuan Muda Keempat, Wang Wei dan yang lainnya berkata. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun, Tuan Muda Keempat akan selalu memberi penghargaan kepada orang-orang ini. Apalagi imbalannya tidak murah. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil, Orang-orang ini harus bekerja keras dan mengambil risiko. Setelah banyak kegagalan, mereka selalu mendapatkan informasi berguna. Oleh karena itu, dia harus membayar kegagalan tersebut. Setelah mereka berlima meninggalkan istana dan menerima hadiah, Luan memandang Wang Wei dan bertanya, kapan misi selanjutnya. Wang Wei tahu bahwa Luan tidak tinggal di Jiangzeng Star, dia juga tidak tinggal di bintang tempat kamar dagang berada. Dia tinggal sendirian. Wang Wei mengangkat bahu sedikit dan berkata, Saya tidak tahu. Itu tergantung apakah sungai bintang surgawi dapat mengirimkan berita. Anda dapat membawa saya ke bintang tempat Anda berada. Dengan begini, saya bisa langsung memberi tahu Anda jika ada misi. Luan sedikit mengernyit dan langsung berkata, Tidak. Mendengar penolakan langsung Luan, Wang Wei mengharapkannya. Dia mengangkat bahu dan berkata, Atau kamu bisa datang setiap lima hari sekali. Dengan begitu, kamu bisa datang. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu, selamat tinggal, kata Wang Wei. Selamat tinggal, Luan berkata pada Wang Wei. Dia bahkan tidak melihat ketiga orang lainnya. Dia berbalik dan pergi, terbang menuju istana. Melihat perilaku kasar Luan, Tiga orang lainnya menjadi tidak senang. Terutama Wang Huan dan Han King. Kedua orang ini sudah sangat tidak senang dengan Luan. Kalian kembali dulu. Wang Wei berkata pada ketiga orang itu, Masih ada yang harus kulakukan. Ketiga orang itu tidak menanyakan apapun dan pergi. Faktanya, Wang Wei perlu melapor kepada personel intelijen dan bahkan kepada tuan muda keempat. Isi utama laporan ini adalah tentang kepercayaan Cusing. 3842 Heavenly Galaxy, Markas Garis Depan Fuklan Di pavilion tengah, kamar Fuyu. Saat ini, dua sosok sedang duduk di kursi. Tentu saja, mereka adalah Luan dan Fuyu. Fuyu telah menghapus riasan Luan dan mengganti pakaiannya sendiri. Setelah itu, Luan memberitahu Fuyu semua yang terjadi dalam tiga hari terakhir, termasuk semua detail yang dia amati. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Ketika Fuyu mendengar laporan Luan, alisnya berkerut, dan matanya sedikit berkedip. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Tapi dia dengan cepat mengendurkan alisnya. Luan melihat ini dan bertanya, Bagaimana pendapatmu? Apakah laporannya bermanfaat? Tentu saja, kata Fuyu. Totalnya ada tiga poin. Pertama, Klan Jiang sedang mencari planet yang dapat menahan serangan tersebut. Kedua, ada orang di Galaksi Surgawi yang juga mencari planet seperti itu. Terlepas dari apakah vaksi yang memberikan laporan ke Galaksi Roh atau vaksi yang Anda temui, mereka semua mengatakan bahwa sudah ada planet atau vaksi di Galaksi Surgawi yang terlibat. Mereka menerima lebih banyak informasi daripada Klan Hachiko. Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu normal, kata Fuyu. Meskipun Klan Hachiko kuat, jumlah mereka di Galaksi Surgawi sangat sedikit. Itu tidak cukup. Klan Hachiko ibarat ibu kota suatu negara. Laporan tersebut masih perlu dilaporkan dari berbagai negara bagian dan kabupaten. Orang-orang di bawah ini adalah orang-orang yang mempunyai akses informasi tercepat. Jika orang-orang ini sengaja tidak melaporkannya, Klan Hachiko tidak akan mengetahuinya. Mengapa mereka tidak melaporkannya? Luan bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja, ini untuk keuntungan. Kata Fuyu, entah Rasro akan memberi mereka manfaat, Atau mereka akan mengetahui sendiri rahasia informasinya. Jika mereka melaporkannya kepada Klan Hachiko, Mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaat darinya, Atau manfaat yang akan mereka terima akan jauh lebih sedikit daripada rahasia informasi itu sendiri. Oleh karena itu, mereka ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan terus melakukannya. Namun, untuk dapat menemukan bintang spesial di Galaksi, Itu berarti harus ada pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi di dalam pasukan tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk mencari informasi. Kata Fuyu, meskipun cakupan penyelidikan kami luas, Kami mungkin dapat menemukan pengkhianat yang memberikan informasi kepada spirit Rache. Luan mengepalkan tangannya. Jika dia tidak menerima informasi tentang pengkhianat itu, Tiga pria dan satu wanita tidak akan bertemu dengan Rasro, Dan mereka tidak akan mati. Terkadang, musuh internal bahkan lebih penuh kebencian daripada musuh eksternal. Ketiga, ini juga merupakan poin terpenting. Fuyu berkata, Bintang Bima Sakti, Liu Xiaosong. Ini adalah informasi yang paling berguna. Fakta bahwa penduduk Milky Way Star dapat menemukan planet ini Dan bahkan bertemu dengan spirit Rache berarti Milky Way Star adalah salah satu planet Yang telah menerima informasi ini tetapi belum melaporkannya. Saya akan mengirim orang ke planet Biao Wei untuk mendapatkan semua informasi tentang ini. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Mungkin karena dia begitu sibuk dengan Rasro sehingga dia tidak memikirkan masalah galaksinya sendiri. Memang benar, mengetahui tentang Bintang Bima Sakti akan membuat mereka memperoleh banyak informasi. Tapi tidak sekarang. Fuyu berkata, Di planet manapun yang memiliki kultifator tahap Raja Surgawi, mungkin ada seseorang dari Rasroh. Termasuk orang yang membocorkan informasi tersebut kepada spirit Rache. Itu mungkin bukan perintah dari pemimpin planet ini, Tapi seseorang yang dihasut oleh spirit Rache. Jika klan Fu pergi ke planet Biao Wei untuk menginterogasi mereka segera setelah konflik pecah, Hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan dari Rasroh. Mereka bahkan mungkin mencurigai identitas kalian berlima. Oleh karena itu, Kita perlu menunggu beberapa saat sebelum klan Fu dapat pergi ke planet Biao Wei. Kita tidak bisa terburu-buru melakukan hal seperti ini. Luan mengangguk. Kecerdasan Fuyu jauh lebih tinggi daripada kecerdasannya. Dia hanya perlu mendengarkan pengaturan istrinya. Dia berkata, Kalau begitu saya akan menuju ke spirit galaksi dalam lima hari. N, Fuyu mengangguk dengan lembut. Saat Luan hendak berdiri dan pergi, Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, Berita tentang pertarungan antara suamiku dan klan Chu telah menyebar. Semua orang di aliansi mengetahuinya. Luan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa jika berita pertempuran itu menyebar, Konsekuensinya akan sangat besar dan tidak dapat diprediksi. Dia bertanya, Apa dampaknya? Semua orang membicarakan hal ini. Perhatian yang didapat jauh lebih besar dari yang kami harapkan. Fuyu berkata, Mungkin karena saya dari klan Hachiko, Tapi saya tidak menyangka orang luar akan begitu tertarik dengan klan Hachiko. Klan Chu telah menyebarkan rumor. Kini, aliansi tersebut dipenuhi dengan rumor. Deskripsi pertempuran tersebut telah menyimpang dari kebenaran. Bahkan hasil pertempuran tersebut sedang diperdebatkan oleh orang lain. Meskipun ketujuh klan tidak membatasi anggota klan mereka untuk mengumumkan hasil pertempuran, Klan Chu telah menyebarkan terlalu banyak rumor, Menyebabkan kebenaran terdistorsi. Ada yang bilang suamiku menang, Ada pula yang bilang suamiku kalah. Fuyu berkata, Namun, selama ada keraguan, itu akan mempengaruhi klan Chu. Dilihat dari situasi saat ini, keraguan itu tidak kecil. Faktanya, sangat besar. Setelah mendengar perkataan istrinya, Lu An sedikit mengernyit. Dia tidak peduli dengan keraguan dunia luar, Tapi dia tahu bahwa klan Chu pasti sangat prihatin. Apa reaksi klan Chu? Lu An bertanya. Mereka belum bereaksi terhadap suamiku. Fuyu berkata, Tujuan utama mereka sekarang adalah untuk membangkitkan opini publik. Hanya dengan cara ini mereka dapat menstabilkan moral kubu klan Chu. Saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukan waktu untuk berurusan dengan Anda di jangka pendek. Namun meski begitu, Anda harus lebih berhati-hati. Setelah mendengar peringatan istrinya, Lu An menganggup dengan keras dan berkata, Saya akan berhati-hati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Immortal Planet, markas besar aliansi Tripartit. Setelah Lu An kembali, Dia juga memberitahu Liu Yi semua yang telah terjadi. Dia telah berjanji pada Liu Yi bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun. Selain terluka dalam pertempuran, Dia benar-benar tidak akan menyembunyikan apapun dari Liu Yi. Ini juga sesuatu yang Fuyu setujui. Oleh karena itu, Liu Yi juga mengetahui informasi mengenai bintang bima sakti Liu Xiaosong. Sebelumnya, Liu Yi mengira hanya Rasroh yang mengetahui rahasia ini. Dia tidak menyangka bahwa beberapa kekuatan di sungai bintang surgawi sudah mengetahuinya. Namun, Lu An masih harus mendengarkan pengaturan Fuyu untuk pergi ke Spirit Rache. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, Dan pada titik ini, Dia tidak bisa memberi terlalu banyak nasihat kepada Lu An. Sebagai perbandingan, Dia lebih peduli dengan opini publik tentang pasukan aliansi yang disebutkan Fuyu. Sebab, Opini publik bisa dengan mudah menimbulkan tindakan substansial. Masalah suamiku dan Kelancu telah tersebar ke seluruh aliansi Tripartit. Liu Yi berkata, Ini adalah kekuatan kami, Jadi lebih banyak orang yang percaya bahwa suami saya menang, Dan lebih sedikit orang yang meragukannya. Semua orang mengatakan bahwa nyala api suamiku adalah atribut api yang paling utama. Banyak orang yang menuntut agar Kelancu mundur dan menyerahkan posisi mereka. Lu An sedikit mengernyit. Jika ini sudah terjadi, Lalu bagaimana dengan pasukan aliansi Galaksi? Desakan agar Kelancu meninggalkan klan Hachiko akan semakin besar. Saya bilang, Kenapa suami saya tidak mengalaminya secara pribadi? Liu Yi berkata, Mengapa saya tidak menemani suami saya berjalan-jalan di sekitar aliansi Dan membiarkan suami saya mendengar sendiri suara-suara di luar? Perkataan istrinya itu masuk akal. Dia memang harus mendengar opini publik yang sebenarnya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Setelah itu, Keduanya meninggalkan pavilion dan turun dari langit, Berjalan mengelilingi markas aliansi Tripartit. Sebenarnya, Merupakan hal yang baik jika Lu An tampil di depan umum. Dengan cara ini, Lu An dan Cusing dapat tampil di depan umum pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Spirit Rache tidak akan mencurigai identitas Cusing. Alasan dikatakan bersamaan adalah karena akan terjadi keterlambatan transmisi informasi antara dua galaksi. Hal ini akan dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Selama ada kesalahan dalam waktu dua jam, Kesalahan itu akan muncul secara bersamaan. Ketika Lu An dan Liu Yi keluar dari pavilion, Saat orang-orang di luar melihat Lu An muncul, Mata mereka langsung melebar. Mata mereka dipenuhi kejutan dan bahkan ekstasi. Saat ini, Guo Ping Sian dan Dong Hua Sun sedang berbicara di Alun-Alun. Meskipun keduanya hanya Master Surgawi Level 8, Sebenarnya ada banyak Master Surgawi Level 8 di markas aliansi Tripartit. Ada banyak hal sepele yang perlu dilakukan oleh Guru Surgawi Tingkat 8. Ketika mereka berdua melihat Lu An muncul, Mereka segera bergegas ke depan Lu An. Guo Ping Sian tidak pandai berkata-kata, Tapi Dong Hua Sun tidak. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata kepada Lu An, Selamat kepada ketua aliansi karena telah mengalahkan Kelancu. Melihat mereka berdua begitu bersemangat, Lu An tercengang. Dia merasa mereka berdua bahkan lebih bersemangat dibandingkan saat dia menang. Mereka semua adalah teman lama. Lu An tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak. Mulai sekarang, Ketua aliansi akan menjadi perwakilan dari batas elemen api. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Klan Hachiko. Kelancu saat ini hanyalah seekor perkutut yang mengambil alis sarang burung murai. Tak tahu malu, Dong Hua Sun berkata dengan penuh semangat. Kami benar-benar mengikuti orang yang tepat. Di masa depan, saat ketua aliansi menjadi anggota Klan Hachiko, kami juga akan bisa menikmati kejayaan. Guo Ping Sian adalah orang yang mantap dan jujur. Meskipun Dong Hua Sun juga dapat dipercaya, dia selalu membuat orang merasa bahwa dia pandai berkata-kata. Guo Ping Sian buru-buru berkata, Kami tidak memiliki atribut ekstrim apapun. Kemuliaan apa? Jangan seret ketua aliansi ke bawah. 3.843 Luan memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Kamu terlalu banyak berpikir. Aku belum memikirkan hal ini, aku juga belum berpikir untuk menjadi anggota Klan Hachiko. Keduanya tercengang saat mendengar ini. Dong Hua Sun segera bertanya, Pemimpin, apa yang kamu pikirkan? Perang? Kata Luan. Menangkan perang dulu. Kemudian, Dong Hua Sun bertanya lagi, Dendam pribadiku, Kata Luan. Dong Hua Sun bertanya lagi, Lalu, Saya belum memikirkannya. Luan berkata, Aku tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Mungkin saat itu aku akan sangat lelah dan ingin istirahat. Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian terkejut. Dong Hua Sun berkata, Pada saat itu, Akankah pemimpinnya tidak lagi bertanggung jawab atas aliansi es dan api? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak tahu harus menjawab apa karena dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan bertanggung jawab atas aliansi es dan api serta aliansi hidup dan mati. Saat ini, Liu Yi berkata kepada Dong Hua Sun, Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kami. Mengapa kamu begitu banyak berpikir sekarang? Meski semuanya sudah berakhir, Aliansi es dan api masih memilikiku. Bukankah aku pemimpinnya? Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Tentu saja Anda pemimpinnya. Mendengar kata-kata Liu Yi, Mereka berdua merasa lega. Luan selalu menjadi bos yang lepas tangan. Liu Yi bertanggung jawab atas aliansi es dan api. Intinya, Tidak ada bedanya dengan bertanggung jawab atas Luan. Jika terjadi sesuatu, Luan tidak bisa mengabaikan istrinya. Selama Liu Yi bersedia mengambil aliansi es dan api, Mereka akan selalu memiliki seseorang untuk diandalkan. Kemudian, Luan dan Liu Yi terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, Banyak orang yang menyapa mereka berdua. Namun, Kebanyakan dari mereka tidak mengenal mereka berdua, Atau level mereka terlalu rendah, Sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menyapa mereka. Meski begitu, Orang-orang ini bersorak di kejauhan dan bahkan bersiul. Dari sudut pandang mereka, Seseorang yang dapat menggoyahkan fondasi delapan klan kuno Dari aliansi tiga pihak sudah menjadi pahlawan hebat. Presti sedang keuntungan yang didapat dari kemenangan Luan Jauh lebih besar daripada kemenangan sebelumnya. Sepanjang jalan, Tidak hanya orang-orang dari aliansi hidup dan mati yang menyapa Luan, Bahkan orang-orang dari Semoku, Semoku, Spreading Star Aceh, Dan sekte lainnya pun sangat ramah terhadap Luan. Hal yang sama bahkan terjadi pada perkemahan naga. Setelah berjalan beberapa saat, Luan bertemu dengan Raja Naga yang sedang berjalan ke arahnya. Daripada mengatakan bahwa Luan bertemu dengan delapan Raja Naga dan Raja Naga Azure, Lebih baik mengatakan bahwa mereka bergegas setelah menerima berita tersebut. Ketika delapan Raja Naga dan Raja Naga Azure muncul, Yang lain secara alami memberi jalan bagi mereka. Luan memandang mereka berdua dan menangkupkan tangannya sambil dengan sopan berkata, Raja Naga Biru, salah satu dari delapan Raja Naga. Tidak perlu bersikap sopan, Tuan Mudalu. Delapan Raja Naga memandang Luan dan berkata sambil tersenyum. Sejak mereka mengetahui bahwa Luan memiliki semua tulang Kaisar Naga dan memindahkan mayat serta sisa-sisa empat naga langit kembali ke wilayah Raja Naga, delapan Raja Naga telah sepenuhnya mengubah pandangan mereka terhadap Luan. Permusuhan dan persaingan yang semula telah berubah menjadi kerja sama dan kemitraan. Delapan Raja Naga tidak menyebarkan berita bahwa Luan memiliki semua tulang Kaisar Naga. Lagipula, jika berita ini tersebar, mungkin ada orang yang akan menyakiti Luan demi tulang Kaisar Naga. Namun, karena perubahan sikap delapan Raja Naga, Megalosaurus lainnya secara alami jauh lebih sopan kepada Luan. Saya mendengar kemenangan Tuan Mudalu atas kelancu benar-benar mengejutkan semua orang. Raja Naga Azure berkata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dulu, saya masih meragukan bakat Tuan Mudalu. Sekarang, sepertinya saya salah. Tuan Mudalu memiliki atribut api yang unik. Hanya berdasarkan titik ini, masa depan Anda tidak terbatas. Mendengar pujian Raja Naga Azure dan mendapatkan pengakuan, Luan tentu saja senang. Namun, dia tahu kekuatannya sendiri dan tidak akan terburu nafsu karena pujian orang lain. Dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak atas pujian Raja Naga. Kekuatanku masih rendah. Kedepannya, aku masih harus bekerja keras untuk belajar dari kalian berdua. Mendengar kata-kata sopan Luan, Delapan Raja Naga dan Raja Naga Azure sangat senang. Delapan Raja Naga berkata, Tuan Mudalu, jika Anda memiliki permintaan di masa depan, tidak ada salahnya bertanya. Selama Naga bisa melakukannya, kami tidak akan menawar. Ketika Liu Yi mendengar ini, dia tidak menyangka sikap Naga terhadap Luan akan berubah drastis. Luan berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku tidak akan berdiri pada upacara. Setelah mengobrol sebentar dengan kedua Raja Naga, sekelompok orang tiba tidak lama kemudian. Luan bahkan tidak bisa keluar dari alun-alun. Semua orang terlalu antusias dan bersemangat. Kali ini, banyak orang yang datang mengenal Luan, karena mereka semua berasal dari sekte tersebut. Misalnya, empat master sekte dari sekte Ilahi Yin Yang. Pemimpinnya adalah Wang Yang Cheng. Misalnya, tiga sekutu persatuan es dan api, seperti master sekte bumi sekte Huang Ding, master sekte pemakan surga Moche, master sekte seratus senjata sekte Duji, master sekte dari sekte langit Sun Sangjing, dan seterusnya. Terlebih lagi, semua orang sangat antusias dengan Luan. Di masa lalu, masa depan Luan tampaknya tidak pasti. Namun, sejak Luan mengalahkan klan Chu, itu berarti Luan mungkin akan menggantikan klan Chu di masa depan dan menjadi salah satu klan Hachiko. Master sekte dan master sekte ini sangat jelas tentang kekuatan klan Hachiko dan pernah berinteraksi dengan klan Hachiko sebelumnya. Luan adalah klan yang sedang naik daun, dan begitu menjadi klan, dia akan menjadi pendirinya. Ini benar-benar berbeda dengan menjadi ketua klan di masa depan. Jika mereka bisa membangun hubungan baik dengan Luan sekarang, sekte mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka datang untuk membangun hubungan baik dengan Luan, namun ada juga orang yang lebih bersemangat untuk memberi selamat kepada Luan, seperti Wang Yang Cheng. Saudara Lu, mengapa kamu tidak memberi tahu kami bahwa kamu memiliki atribut api terhebat? Anda menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga kami kesulitan menyembunyikannya. Wang Yang Cheng merangkul bahu Luan, seolah-olah Luan telah mengecewakannya, dan berkata, jika kamu mengatakannya sebelumnya, aku akan membiarkanmu menggunakan lebih banyak api saat kita berdebat, sehingga aku bisa melihat lebih banyak. Pikiran Wang Yang Cheng dipenuhi dengan perdebatan, membuat semua orang yang hadir terdiam. Bahkan Master Sekte mereka sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Namun, Wang Yang Cheng selalu seperti ini, dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Adapun Luan, dia tentu saja tidak membenci Wang Yang Cheng. Sebaliknya, Luan tidak akan pernah lupa bahwa Wang Yang Cheng telah membantunya dan persatuan es dan api berkali-kali. Dia benar-benar menganggap Wang Yang Cheng sebagai teman yang bisa dipercaya. Kalau tidak, ketika dia baru saja memasuki alam surgawi, dia tidak akan menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk berdebat dengan Wang Yang Cheng. Aku tidak yakin sebelumnya, kata Luan sambil tersenyum masam. Saya baru berani memastikannya setelah berdebat dengannya. Faktanya, Luan sudah menebaknya ketika dia merawat luka Yue Rong, dan dia telah memastikannya ketika dia bekerja sama dengan klan Chu di medan perang. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu, atau Wang Yang Cheng mungkin akan mengejarnya dalam waktu lama. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Surgawi, Sun Sang Jing, menghela nafas dan berkata, tidak heran Master Aliansi Lu dapat memenangkan konferensi apotekar di antara sekelompok Master Surgawi tingkat 8 ketika dia hanya seorang guru Surgawi tingkat 7 dan dapat terus menyempurnakan pil yang berada di atas levelnya. Ternyata Aliansi Master Lu memiliki atribut api pamungkas. Kami benar-benar mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Api pamungkas berada tepat di depan kami, namun kami tidak dapat mengenalinya. Sekte Surgawi adalah satu-satunya sekte di antara sekte-sekte yang berfokus pada pemurnian pil, dan juga sekte yang akan berusaha membangun hubungan baik dengannya. Wakil Master Sekte dari Sekte Surgawi juga berkata dengan tergesa-gesa, Jika Aliansi Master Lu punya waktu di masa depan, silakan datang ke Sekte Surgawi sebentar. Mari kita kagumi api pamungkas dan pelajari betapa kuatnya api itu. Luan juga mengakui bahwa alasan utama dia bisa memurnikan pil dan senjata ampuh adalah karena apinya. Kemampuannya mengendalikan api memang sangat kuat, dan dia yakin bahwa dia akan menang bahkan jika dia bersaing dengan orang-orang dari Sekte Surgawi. Namun, tekniknya hanya nomor dua. Yang lebih penting adalah apinya. Baiklah, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Jika ada kesempatan, saya pasti akan berkunjung. Kerumunan mengepung Luan, sehingga mustahil bagi Luan dan Liu Yi untuk bergerak maju. Namun, Liu Yi tidak keberatan, karena dia awalnya ingin membiarkan Luan merasakan emosi sebenarnya dari Aliansi Tiga Arah. Orang-orang ini telah mengambil inisiatif untuk datang, sehingga akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Saat dia melihat orang-orang di sekitarnya yang terus memberi selamat kepadanya, dan beberapa orang bahkan dengan sengaja mencoba menjilatnya, Luan tidak menyangka bahwa dampak dari kemenangan ini akan begitu besar. Dampaknya sungguh di luar imajinasinya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Master Sekte dari Sekte Bumi, Huang Ding, bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lu, semua orang menyebutnya api pamungkas, atribut api pamungkas, tetapi kami tidak tahu nama api Anda. Bolehkah saya bertanya apa nama api saudara Lu? Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang Luan, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Sama seperti api klan Chu yang disebut, api racun penusuk surga, dan kekuatan klan Hachiko memiliki namanya sendiri. Api Luan juga harus punya nama. Liu Yi juga memandang suaminya. Dia secara alami tahu nama itu, tetapi memberitahu orang lain atau tidak bukanlah masalah kecil. Kekuasaan itu milik suaminya, jadi terserah suaminya untuk memutuskan apakah akan mengumumkannya atau tidak. Faktanya, Luan merasa tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Dia telah menggunakan apinya, dan baik klan Hachiko maupun klan Roh telah melihat betapa kuatnya api itu. Jika dia bisa melepaskan apinya, apa gunanya menyembunyikan namanya? Jadi, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Luan berbicara. Api ini disebut api suci surga ke-9. 3844 Api suci surga ke-9 Setelah Luan menyebut nama itu, terjadilah hening sejenak. Namun tak lama kemudian, semua orang mulai berbicara dan membacakan namanya. Api suci surga ke-9 Api suci surga ke-9 Jika menurutmu empat kata itu terlalu banyak, kamu bisa menyebutnya api suci, kata Luan sambil tersenyum. Melihat ke bawah pada dunia dan memandang rendah semua pahlawan disebut suci. Api ini pantas disebut api suci. Master Sekte Sun Sangjing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Api suci surga ke-9, Lugas dan Lugas. Itu nama yang bagus. Luan tersenyum. Tentu saja, dia tidak menemukan nama ini. Orang dalam kabut hitam itulah yang mengatakannya. Nyala apinya diajarkan oleh tuannya. Tentu saja, dia tidak bisa mengubah nama tanpa izin. Ki Abadi, Kekuatan Kematian, Es Dalam, dan Sekarang Api Suci Surga ke-9. Master Sekte Huangding dari Sekte Bumi menarik nafas dalam-dalam dan berseru. Empat atribut utama. Bakat saudara Lu membuat iri dunia. Semua orang hanya bisa mengangguk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa atribut utama bukanlah roda takdir. Kekuatan eksternal juga tidak mungkin menyerapnya. Jika tidak, Luan tidak akan bisa menggunakannya terus-menerus. Oleh karena itu, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa Luan memiliki banyak roda takdir. dan ada empat roda takdir. Luan berbicara dengan semua orang. Meskipun semua orang bersemangat, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menunda Luan. Saat Luan ingin pergi, tidak ada yang menghentikannya. Oleh karena itu, Luan dan Liu Yi meninggalkan kerumunan dengan lancar dan pergi ke Persatuan Hidup dan Mati. Bagaimanapun, Persatuan Hidup dan Mati adalah kekuatan yang sebenarnya milik Luan. Itu pada dasarnya berbeda dari kekuatan lainnya. Luan bertemu Pangeran Qi, Yin Lin, Yue Rong, dan lainnya. Akhirnya, dia pergi ke Persatuan Makhluk Surgawi yang dipimpin oleh Suhe. Suhe sangat gembira dan memberi selamat kepada Luan. Anggota Persatuan Makhluk Surgawi lainnya juga datang. Di antara mereka, ada dua wanita yang dikenal Luan. Li Tang sangat akrab dengannya dan Yun Bing, yang telah dia temui beberapa kali. Luan sudah lama tidak bertemu Li Tang atau Yun Bing. Kepala Aliansi Lu, saat ada orang lain di sekitarnya, Li Tang akan selalu memanggil Luan dengan hormat. Tidak hanya status Luan saat ini yang jauh lebih unggul dari Li Tang, bahkan budidayanya telah mencapai tingkat yang sama dengan Li Tang, belum lagi kekuatan aslinya. Li Tang memandang Luan, yang berdiri di depannya. Adegan ini membuatnya sedikit linglung. Saat pertama kali bertemu Luan, meskipun dia tahu bahwa Luan adalah orang yang berbakat, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Luan akan menjadi seperti ini hanya dalam beberapa tahun. Ini adalah tingkat yang dia bahkan tidak berani bayangkan. Di sampingnya, Yun Bing juga membungkuk dan menyapa Luan dengan lembut. Ketua Aliansi Lu. Luan memandang Yun Bing. Memang benar dia sudah lama tidak bertemu wanita ini, dan dia sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentangnya. Sejak Liu Yi menyuruhnya untuk tidak melakukan kontak dengan Yun Bing, dia bahkan tidak datang ke persatuan manusia surga. Dan kali ini, Liu Yi berinisiatif membawanya ke sini, yang berarti tidak akan ada masalah untuk bertemu Yun Bing. Nona Tang, Nona Yun, kata Luan. Lama tak jumpa. Kemudian, Luan pertama kali melihat ke arah Li Tang dan berkata, bagaimana kabarmu, Nona Tang? Tidak buruk. Li Tang tersenyum. Sekarang, dia memang jauh lebih ceria dibandingkan saat sekte Hua Yue dihancurkan. Dia secara bertahap pulih ke kondisi awalnya. Mungkin karena kejamnya perang, atau mungkin karena berbagai sekte berada dalam bahaya, dan korbannya semuanya berada di alam surga manusia. Ketika seseorang menderita lebih banyak kesulitan dan rasa sakit, dia secara bertahap akan beradaptasi dengan rasa sakit tersebut dan rasa sedihnya berkurang. Bagaimana dengan Nona Yun? Karena mereka sudah bertemu, Luan hanya bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Semuanya baik-baik saja. Kepribadian Yun Bing sangat pendiam dan pendiam, membuat orang merasa sangat tenang. Namun, Luan terkejut saat mengetahui pipi Yun Bing tampak sedikit memerah. Namun, ini mungkin karena dia sudah lama berada di sini, dan suasana hatinya sudah membaik. Luan tidak terlalu memperhatikannya. Luan mengobrol sebentar dengan beberapa orang. Li Tang masih mengajari orang lain tentang kekuatan luar angkasa, dan kemampuan mengajar Li Tang sangat kuat. Beberapa orang benar-benar dilatih olehnya untuk memiliki kemampuan merasakan ruang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang-orang ini memiliki bakat yang kuat di bidang luar angkasa. Kalau tidak, itu mustahil. Setelah mengobrol sebentar, Luan pergi lagi dan kembali ke kantor bersama Liu Yi. Setelah keduanya duduk, Liu Yi memandang Luan dan bertanya, Suamiku, bagaimana perasaanmu? Saya tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Luan menghela nafas dengan jujur. Pada dasarnya, sikap semua orang terhadap saya telah berubah. Yang kuat pasti akan dihormati. Ini adalah kebenaran abadi, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Saat ini, Luan memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Yun Bing ini, apakah ada masalah baru-baru ini? Tidak, Liu Yi sedikit terkejut saat mendengar ini dan bertanya, ada apa dengan dia? Tidak ada apa-apa. Luan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Hanya saja aku selalu merasa ada yang tidak beres dengannya, tapi aku tidak tahu apa masalahnya. Untung dia baik-baik saja. Benar sekali, sejak Yun Bing tiba, Luan samar-samar merasa bahwa kedatangan Yun Bing terlalu aneh. Namun, setelah dia mencari kesadaran spiritual Yun Bing, tidak ada masalah. Pihak lain bukan dari spirit Rache, jadi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suamiku, jangan khawatir. Jika ada masalah dengannya, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Liu Yi berkata, Luan memandang istrinya, kebijaksanaan istrinya jauh lebih baik daripada kebijaksanaannya, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Setelah Luan meninggalkan sungai Spirit Star, dia melihat Fuyu dan Liu Yi. Dia juga pergi jalan-jalan dan tidak menetap untuk berkultivasi. Luan bukanlah seseorang yang akan membuang-buang waktu sedikitpun, jadi dia bangkit dan berkata, Saya akan berkultivasi. Pertukaran dengan klancu, ditambah dengan persepsi bintang yang berbeda selama misi tiga hari, membuat Luan berpikir bahwa dia mungkin dapat meningkatkan wilayahnya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tapi saat Luan bangun dan hendak menggunakan kekuatan ruang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dong-dong-dong. Luan dan Liu Yi melihat pada saat yang bersamaan. Berdiri di luar pintu tidak lain adalah supervisornya, Su Yunyan. Masuk. Liu Yi berkata. Su Yunyan masuk dan membungkuk pada Luan dan Liu Yi. Tuan aliansi, nyonya. Jika Luan tidak ada di sini, Su Yunyan akan langsung memanggil Liu Yi sebagai ketua aliansi. Jika Luan ada di sini, dia akan memanggil Liu Yi sebagai nyonya. Ini bukan ide Liu Yi, tapi keputusannya sendiri. Faktanya, pilihannya sangat cerdas. Liu Yi lebih bersedia dipanggil, nyonya. Apa masalahnya? Liu Yi bertanya. Kepala Sekte Seribu Cahaya meminta pertemuan. Kata Su Yunyan. Kepala dari Seribu Cahaya Sekte. Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang dan sedikit terkejut. Kepala Seribu Cahaya Sekte, Wang Hong, adalah ayah dari Su Yunyan dan Su Yunlian. Sekte Seribu Cahaya adalah Sekte yang selalu ingin dibasmi oleh Luan, karena Sekte Seribu Cahaya tidak mematuhi ketertiban umum dan adat istiadat yang baik di bawah peradaban Sengoku, dan bahkan melanggarnya secara serius. Meskipun Sekte Seribu Cahaya telah menahan diri setelah negara-negara berperang keluar dari pegunungan, mereka hanya tertahan. Sekte Seribu Cahaya sepenuhnya memperlakukan wanita sebagai alat, dan segala macam aturan Sekte sangat mengejutkan. Selain itu, mereka awalnya berada di kam yang sama dengan Sekte Api dan telah menyerang aliansi Api Es beberapa kali. Mereka adalah musuh mutlak Luan. Karena itu, kedatangan Wang Hong yang tiba-tiba sungguh tidak terduga. Apalagi, ia berinisiatif meminta audiensi. Apa tujuannya? Memikirkan orang ini, Luan mengerutkan kening, dan bahkan niat membunuh muncul di hatinya. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami niat pihak lain dalam sekejap, jadi dia bertanya kepada istrinya, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Liu Yi sudah menebak untuk apa pihak lain itu ada di sini. Nada suaranya jelas tidak sesantai dan saya alami sebelumnya. Sebaliknya, cuacanya jauh lebih dingin. Dia menjawab, ya, tentu saja. Su Yunyan mendengar ini dan segera pergi. Luan memandang istrinya dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Hanya ada satu kemungkinan. Liu Yi berkata, dia menginginkan perdamaian. Perdamaian. Luan semakin mengernyit. Saat ini, aura telah terbang dari luar gedung ke pintu kantor dan berdiri di luar pintu yang terbuka. Wang Hong tidak langsung masuk, tetapi mengetuk pintu. Luan dan Liu Yi menoleh dan melihat wajah Wang Hong yang tersenyum. Adegan ini menegaskan penilaian Liu Yi. Masuk, suara Liu Yi sangat dingin, dan tidak meredah karena wajah pihak lain yang tersenyum. Ketika Wang Hong mendengar suara ini, hatinya tiba-tiba menegang, dan dia bahkan panik. Kata-kata pihak lain tidak sopan sama sekali, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan segera masuk ke kamar. 3845. Wang Hong berada di tingkat surga, dan dia juga merupakan master sekte dari sebuah sekte. Bahkan jika Luan dan Liu Yi tidak ingin Wang Hong duduk, mereka masih berada di tengah-tengah aliansi tiga arah, jadi mereka berdua menoleransinya. Namun, baik dia maupun Liu Yi tidak berdiri untuk menyambutnya dan bersikap sangat dingin. Menghadapi Wang Hong, sudah cukup baik bahwa Luan bisa menahan amarahnya. Duduk, Luan mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Gerakannya dingin. Namun, Wang Hong tidak berani pilih-pilih. Dia masih tersenyum dan mengangguk. Oke. Wang Hong duduk. Hanya ada tiga orang di kantor besar itu. Luan dan Liu Yi memandang Wang Hong pada saat yang sama, yang membuat Wang Hong merasakan banyak tekanan. Terutama Luan. Kekuatan Luan benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali memasuki tingkat surga. Peningkatannya sangat cepat. Sejujurnya, Luan sudah berkali-kali menang di klan Hachiko. Bahkan jika tingkat kultivasi Wang Hong jauh lebih tinggi dari Luan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Luan. Terlebih lagi, Luan memiliki banyak minat di belakangnya. Pikiran Wang Hong kacau dan dia terdiam beberapa saat. Luan memandang Wang Hong yang diam dan bertanya dengan dingin, Sekte Master Wang, ada apa? Mendengar perkataan Luan, tubuh Wang Hong bergetar. Dia secara alami tahu untuk apa dia ada di sini. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, seperti ini. Saya memberanikan diri untuk berkunjung karena saya ingin mengklarifikasi beberapa hal dengan aliansi Master Lu. Saya dulu berada di kam yang sama dengan Sekte Guang Yu. Selain hal-hal lain, saya tahu ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman, Luan mengerutkan kening dan berkata, apa yang dimaksud dengan Master Sekte Wang. Ini, Wang Hong kehilangan kata-kata. Namun, ia segera berkata, di masa lalu, ketika Sekte Seribu Cahaya kami bertarung dengan aliansi APS, kami melakukan hal-hal yang merugikan aliansi APS. Namun, itu semua karena hasutan jahat dari Sekte Guang Yu. Aku mempercayai omong kosong Sekte Guang Yu dan hal itu menyebabkan kesalahan besar. Mereka berbohong kepada saya bahwa aliansi Master Lu adalah orang yang keji dan saya melawan aliansi Master Lu dengan tujuan untuk menghukum kejahatan. Jika saya tahu bahwa aliansi Master Lu adalah seorang pria terhormat dan Sekte Guang Yu adalah si jahat, saya akan bergabung dengan aliansi APS untuk menangani Sekte Guang Yu. Terutama Su Keming, dia telah menjelek-jelekkan pemimpin aliansi Lu kepadaku, benar-benar memutar balikkan kebenaran. Aku melawan pemimpin aliansi Lu hanya karena aku percaya kebohongannya. Wang Hong dengan cepat berkata, jadi apa yang terjadi sebelumnya benar-benar salah paham. Setelah Wang Hong mengatakan banyak hal dan berhenti, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Luan dan Liu Yi sama-sama memandang Wang Hong. Kata-kata Wang Hong hanya menganggap mereka bodoh. Mungkin Wang Hong sedang mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Luan, perilaku seperti ini yang tidak mengakui kesalahannya sendiri dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain hanya membuatnya semakin marah dan membunuh. Sekte Seribu Cahaya pernah ingin mengambil tindakan terhadap Yang Mu. Meski berhasil dihentikan, dia tidak akan pernah melupakan masalah ini. Luan tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Liu Yi. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap, menyebabkan hati Wang Hong langsung menjadi bingung. Hanya ada satu tujuan dia datang ke sini, dan itu adalah untuk mencari perdamaian. Luan mengalahkan klan Chu. Di mata dunia luar, masalah ini berarti Luan kemungkinan besar akan mendapat tempat di klan Hachiko di masa depan. Luan akan menjadi pemimpin klan Hachiko dan bahkan pendiri klan Lu. Bahkan jika sekte manapun diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan pernah berani menyinggung pemimpin klan Hachiko manapun. Dan Luan di depan mereka adalah calon pemimpin klan. Jika musuh Luan dalam aliansi tiga pihak mengatakan bahwa mereka beruntung di masa lalu, mereka pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Menurut pendapat mereka, jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan Luan, setelah perang berakhir, Luan lah yang akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Terlebih lagi, setelah Luan mengalahkan klan Chu dan mengumumkan bahwa api suci surga ke-9 adalah atribut api pamungkas yang sebenarnya, semua orang benar-benar menyadari betapa uniknya visi Fuyu. Bahkan orang-orang dari klan Hachiko menyadari hal ini. Perkawinan antara atribut api tertinggi dan atribut air tertinggi, bahkan jika mereka tidak mempertimbangkan hubungan antara Luan dan Fuyu, adalah perpaduan terakhir antara air dan api. Begitu klan Lu benar-benar muncul di masa depan, atau begitu Luan memasuki alam Raja Surgawi, kekuatan dan kemungkinan tak terbatas akan meletus. Kekuatan api suci surga ke-9 terlihat jelas bagi semua orang. Di bawah atribut api pamungkas, bahkan klan Hachiko pun takut, apalagi sekte belaka. Sudah tiga setengah hari sejak berita Luan mengalahkan klan Chu menyebar. Wang Hong tidak bisa tidur di malam hari, dan pikirannya terus memikirkan masalah ini. Sekarang, di sekte tersebut, orang yang paling menyinggung Luan adalah sekte cahaya segudang. Bagaimana dia bisa duduk diam? Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Luan telah kembali, dia datang mengunjunginya sendirian. Melihat Luan dan Liu Yi tidak berbicara, wajah Wang Hong menjadi sangat pucat. Dia mencoba untuk tersenyum, namun suaranya bergetar ketika dia berkata, Tuan Alian Silu. Anda tahu, ada kesalahpahaman di antara kami. Selama Tuan Alian Silu dapat memaafkan kami, kami dapat memberi Anda kompensasi apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan pernah menawar. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Luan menarik napas ringan. Faktanya, selama keheningan tadi, dia telah berkomunikasi dengan Liu Yi dengan divine sensenya. Tak satupun dari mereka akan terpengaruh oleh emosi, jadi meskipun mereka marah pada Wang Hong, mereka telah mendiskusikan cara menyelesaikan masalah sekte cahaya segudang. Oleh karena itu, barusan, Luan dan Liu Yi sedang berdiskusi. Saya ingin membubarkan miriat light sek. Luan berkata dengan rasa ilahinya, hanya dengan cara inilah para wanita di dalam dapat dibebaskan. Selama perang, kerja sama ada di mana-mana. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap sekte cahaya segudang, apalagi meminta mereka untuk bubar. Kalau tidak, perilaku seperti ini tidak ada bedanya dengan mengambil tindakan. Siapapun akan melihat bahwa kita memaksa segudang sekte cahaya, yang akan menimbulkan kecurigaan. Liu Yi berkata, tidak boleh ada kesalahan dalam kredibilitas. Jika tidak, jika kita melakukan kesalahan, orang lain tidak akan mempercayai kita sepenuhnya. Suasana hati Luan bermartabat dan dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Makna emas. Liu Yi berkata, jangan biarkan dia membubarkan sekte cahaya segudang, bukan berarti kita tidak bisa menyelamatkan semua wanita di dalamnya. Ada dua cara, biarkan dia mengubah aturan asli dari miriat lightsec, atau biarkan dia mengusir semua wanita di sekte tersebut, hanya menyisakan pria di miriat lightsec. Tidak ada wanita di miriat lightsec di miriat lightsec. Bahkan jika pemisahan tersebut akan melukai sekte cahaya segudang secara serius, itu tidak akan mempengaruhi esensi dari sekte cahaya segudang. Setelah mendengar perkataan istrinya, Luan menarik napas. Pada saat ini, begitu suara Wang Hong turun, Luan berkata dengan dingin, sekte cahaya segudang pernah menyerang istriku, Yang Mu. Kamu tahu ini, kan? Ini, mendengar kalimat ini, Wang Hong tiba-tiba berkeringat seperti hujan, dan wajahnya sepucat kertas. Tentu saja, dia mengetahui hal ini, tetapi dia tidak pernah bisa mengakuinya. Dia segera berkata, sekte cahaya segudang memang melakukan ini, tapi aku benar-benar tidak mengetahuinya. Tetua itulah yang bertindak tanpa izin. Aku tidak akan pernah memberikan perintah seperti itu. Melihat Wang Hong telah sepenuhnya melalaikan tanggung jawabnya, Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak peduli tentang kebenaran. Saya hanya tahu bahwa itu dilakukan oleh miriat light sek. Jadi dalam hatiku, setelah perang usai, sekte cahaya segudang harus dihancurkan apapun yang terjadi, dan semua orang harus mati. Wang Hong segera menarik napas. Wajahnya sepucat abu, dan hatinya sunyi senyap. Tapi karena pemimpin sekte Wang datang kepadaku, aku akan mundur selangkah. Luan memandang Wang Hong dan berkata dengan dingin, pemimpin sekte Wang tahu bahwa saya sangat membenci wanita yang menindas. Orang yang lugas tidak akan menggunakan sindiran. Bahkan jika miriat light sek tidak menyinggung istri saya, saya tidak akan membiarkan miriat light sek ada di masa depan. Jika pemimpin sekte Wang menyetujui satu hal, setelah perang usai, mungkin saya bisa melepaskan sekte cahaya segudang, atau melepaskan pemimpin sekte Wang. Kata-kata Luan sangat lugas, dan tidak ada basa-basi. Semakin langsung, semakin bergetar hati Wang Hong. Mendengar adanya titik balik, mata Wang Hong langsung berbinar dan dia berkata, Tuan Alian Si Lu, tolong bicara. Ini sangat sederhana. Luan memandang Wang Hong dan berkata dengan dingin, lepaskan semua wanita di sekte cahaya segudang, sehingga hanya ada pria dan tidak ada wanita di sekte cahaya segudang. 3846. Permintaan Luan adalah saran kedua Liu Yi. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak percaya bahwa sekte semua lampu dapat membuat perubahan radikal. Dia telah melihat bagian paling gelap dari sifat manusia sejak dia masih kecil, dan dia terbiasa melihat satu sisi dari cerita tersebut. Percaya bahwa orang jahat bisa berubah sama seperti percaya bahwa klan roh akan segera menyerah. Karena itu, tanpa menghancurkan sekte semua lampu, ini adalah cara terbaik dan paling mendasar untuk mengeluarkan semua wanita dari sekte semua lampu. Namun, setelah kata-kata Luan, tubuh Wang Hong bergetar hebat, dan dia memandang Luan dengan kaget dan heran. Kata-kata Luan adalah kematian dari sekte semua cahaya. Tanpa wanita, siapa yang ingin tinggal di sekte semua lampu? Semua orang di sekte semua lampu memahami dengan jelas dari mana daya tarik sekte semua lampu berasal dan dari mana kohesi itu berasal. Sekalipun ada banyak alasan dan alasan bagi dunia luar, alasan sebenarnya sudah diketahui. Tanpa wanita, semua pria di sekte semua lampu akan menjadi gila. Langkah ini sepertinya hanya sebuah permintaan, namun kenyataannya, itu telah mencapai tingkat menghancurkan sekte semua lampu. Bahkan jika banyak orang di sekte semua cahaya meninggal, dan bahkan kematian pemimpin sekte mungkin tidak mempengaruhi yayasan, namun jika semua wanita dibawa pergi, yayasan akan rusak parah. Namun, ini adalah masalah nyeri jangka panjang dan nyeri jangka pendek. Jika perubahan dilakukan sesuai permintaan Luan, akan sulit untuk ditanggung dalam waktu singkat, bahkan mungkin akan berantakan, tapi setidaknya mereka masih hidup setelah perang. Jika perubahan tidak dilakukan sesuai permintaan, sekte semua cahaya akan menghilang setelah perang, dan semua orang akan terbunuh. Tentu saja, ada hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, yaitu apakah orang-orang di sekte semua lampu dapat bertahan dalam perang. Pemimpin sekte alam surgawi mungkin mati di medan perang, dan perang galaksi mungkin kalah. Pada saat itu, semua orang akan mati, jadi lebih baik memanjakan diri sebelum mati dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Sederhananya, bahkan jika perang benar-benar dimenangkan, apakah perang tersebut akan berakhir dalam beberapa tahun atau dekade. Perang sebelumnya berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Berapa banyak orang di sekte semua lampu yang bisa hidup begitu lama. Bahkan jika orang-orang di alam atas setuju, orang-orang di alam bawah tidak akan setuju. Kedua pilihan tersebut memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga Wang Hong tidak dapat menentukan pilihan saat ini. Melihat keraguan-raguan Wang Hong, Luan tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak mengemukakan saran pertama istrinya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan buang waktuku di sini. Silakan pergi. Mendengar perintah penggusuran Luan, Wang Hong gemetar lagi dan buru-buru berkata, tapi, ada begitu banyak wanita di sekte cahaya segudang. Setelah semuanya dibawa pergi, kemana mereka bisa pergi? Pemimpin sekte Wang, Anda tidak perlu khawatir kemana saya bisa pergi. Saya punya pengaturan sendiri, kata Liu Yi acuh tak acuh. Faktanya, baru saja, Liu Yi telah memikirkannya. Memang benar, para wanita yang keluar dari sekte cahaya segudang semuanya campur aduk. Beberapa wanita menderita, tetapi beberapa wanita mungkin menyukai lingkungan dari miriat lightsec. Beberapa wanita bahkan ingin kembali ke miriat lightsec karena beberapa kekhawatiran. Itu tidak berarti semuanya akan berakhir begitu mereka menyelamatkannya. Sebaliknya, masih banyak hal yang harus dilakukan. Namun, dalam hati Liu Yi, ini bukanlah masalah sama sekali, karena dia atau aliansi hidup dan mati tidak perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Sederhana sekali, biarkan saja ibu Su Yunyan dan Su Yunlian yang mengurusnya. Su Yun berasal dari miriat lightsec dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia sangat akrab dengan situasi internal miriat lightsec, termasuk para wanita. Setelah meninggalkan sekte cahaya segudang, semua wanita ini diserahkan kepada Su Yun. Su Yun memiliki kemampuan untuk memimpin, jadi dia merasa lega menyerahkannya pada Su Yun. Melihat Liu Yi berbicara, Wang Hong kembali panik. Dari segi kekuatan dan status, Wang Hong takut pada Luan. Namun, dalam hal kebijaksanaan dan kemampuan, dia bahkan lebih takut pada Liu Yi. Bahkan status Liu Yi sebagai ketua aliansi hidup dan mati jauh di atasnya. Setelah kata-kata Liu Yi keluar, itu sepenuhnya memblokir semua topik yang dapat didiskusikan Wang Hong. Sekarang, hanya Wang Hong yang bisa setuju atau tidak setuju. Wang Hong mengertakkan gigi dan mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Setelah lima nafas penuh, dia memandang Luan dan bertanya, jika saya menyetujui permintaan aliansi Master Lu, dapatkah aliansi Master Lu menjamin? Bahwa Anda tidak akan mengambil nyawa saya setelah perang. Benar, inilah yang paling dipedulikan Wang Hong. Dalam perang, dia bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia tidak mati, dan dia juga berharap untuk hidup sampai perang berakhir. Dia bahkan tidak meminta Luan untuk tidak melepaskan sekte cahaya segudang. Dia hanya ingin Luan melepaskannya. Pada awalnya, Luan mengatakan bahwa dia mungkin akan melepaskannya, bukan bahwa dia pasti akan melepaskannya. Dia belum hidup cukup lama, dan dia masih ingin hidup. Luan memandang Wang Hong dengan dingin dengan sepasang mata gelap. Faktanya, dia tidak ingin melepaskan Wang Hong. Bahkan jika aturan sekte cahaya segudang telah ditetapkan sebelum Wang Hong, dan Wang Hong baru saja mewarisi aturan tersebut. Meski begitu, Wang Hong masih menjadi pelindung terbesar kejahatan semacam ini. Wang Hong harus bertanggung jawab atas nasib tragis wanita manapun di miriat light sek. Tetapi pada saat ini, suara Liu Yi tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Luan. Suamiku, kamu harus setuju. Liu Yi berkata, yang paling penting adalah para wanita di sekte cahaya segudang. Semakin awal Anda menyelamatkan para wanita di dalam, semakin sedikit rasa sakit yang harus mereka derita. Adapun Wang Hong, dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat bertahan dalam perang. Dan bahkan jika dia selamat, aku punya banyak cara untuk membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Ada alasan yang lebih penting mengapa dia tidak ingin melepaskan Wang Hong, dan itu adalah untuk membalaskan dendam yangmu. Namun memang mustahil baginya untuk membunuh Wang Hong selama perang. Lebih baik menyelamatkan orang-orang yang menderita di miriat light sek terlebih dahulu. Oke, Luan memandang Wang Hong dan berkata dengan dingin, aku berjanji padamu. Mendengar janji Luan, Wang Hong sangat gembira. Wajah pucatnya segera memerah, dan ketegangan serta keputus asaan di matanya segera tertutupi oleh keterkejutan. Selama dia bisa hidup, itu sudah cukup. Terima kasih, aliansi master Lu. Wang Hong segera bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Luan, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya akan kembali dan berdiskusi dengan mereka untuk melepaskan semua wanita. Jika mereka tidak setuju, saya akan memaksa mereka untuk setuju. Terserah kamu apa yang ingin kamu lakukan. Luan berkata, aku hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Jangan berlarut-larut, dan jangan menyakiti wanita manapun dalam prosesnya. Kekhawatiran Luan bukannya tidak beralasan. Sekte cahaya segudang kemungkinan besar akan membunuh beberapa wanita dalam proses melepaskan wanita tersebut untuk menutupi beberapa rahasia atau perbuatan jahat. Dengan cara ini, apa yang disebut penyelamatan akan menjadi pembunuhan. Karena itu, dia memperingatkan Wang Hong, dan Wang Hong juga tahu apa yang dibicarakan Luan. Yakinlah, aliansi master Lu. Wang Hong segera berkata, pada saat ini, saya akan mengirim wanita sebanyak yang ada di sekte cahaya segudang. Tidak lebih, tidak kurang. Paling lama, 10 hari. Dalam 10 hari, saya akan mengirim semua wanita ke sini. Mendengar kata-kata Wang Hong, Luan mengangguk sedikit, tapi tidak berbicara. Wang Hong tahu bahwa Luan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tujuannya datang ke sini telah tercapai. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak akan mengganggu kedua master aliansi itu. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Hong segera meninggalkan kantor. Seolah-olah dia tahu bahwa dia adalah wabah yang tidak disambut baik. Setelah Wang Hong pergi, hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di kantor. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan alisnya menjadi semakin rapat. Mengatakan bahwa dia akan mengampuni nyawa Wang Hong membuatnya sangat tidak bahagia. Suamiku, kamu tidak perlu marah. Dia tidak bisa melarikan diri. Liu Yi membuka mulutnya dan menghiburnya dengan lembut, dan kami telah melakukan hal yang baik. Kami juga telah menyelesaikan masalah jangka panjang Anda, bukan? Luan memandang istrinya dan mengangguk dengan lembut. Memang benar, keberadaan sekte cahaya segudang seperti duri, yang membuatnya sangat tidak nyaman ketika memikirkannya. Berkali-kali, ketika dia melihat Suyunyan dan Suyunlian, dia memikirkan segala macam perbuatan jahat di sekte cahaya segudang, yang membuatnya marah. Kini, setidaknya para korban berhasil diselamatkan. Adapun pelakunya masih berguna sampai sekarang. Belum terlambat untuk membunuh mereka nanti. Apakah menurutmu orang lain di sekte cahaya segudang akan setuju? Luan bertanya. Memang sulit. Itu tergantung kemampuan Wang Hong. Liu Yi berkata, Wang Hong datang sendiri tanpa wakil pemimpin, yang berarti kedua wakil pemimpin tersebut kemungkinan besar tidak setuju dengan sudut pandang Wang Hong. Akan ada banyak perselisihan di antara mereka, tetapi karena Wang Hong yakin bahwa dia dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu 10 hari, tampaknya dia memiliki kemampuan dan kepercayaan dirinya sendiri. Luan menarik napas dalam-dalam lagi. Meski berharap Wang Hong mati, setidaknya kali ini, ia berharap Wang Hong bisa menyelesaikan tugasnya dengan lancar. 3.847 Tiga hari kemudian, Wang Hong melakukan apa yang dia katakan. Luan tidak tahu bagaimana Wang Hong membujuk semua orang untuk melakukan perubahan, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Namun, Wang Hong memenuhi janjinya. Dia mulai memisahkan semua wanita dari sekte cahaya segudang dan memisahkan mereka dari sekte tersebut. Setelah masalah ini tersebar, langsung menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Perkemahan naga masih baik-baik saja. Bagaimanapun juga, apakah itu naga atau binatang aneh lainnya, mereka tidak terlalu peduli dengan dunia manusia, terutama keluhan-keluhan ini. Namun bagi banyak sekte dan persatuan APS, masalah ini bagaikan sambaran petir. Itu adalah pesan yang sangat mendadak. Semua wanita yang ditelanjangi dari sekte Wang Guang diambil alih oleh Su Ying. Dan semua orang tahu bahwa Su Ying adalah anggota Serikat Hidup dan Mati. Tidak mungkin masalah sebesar ini tidak ada hubungannya dengan persatuan hidup dan mati, atau bahkan Liu Yi. Semua orang tahu seperti apa karakter orang-orang di sekte Wang Guang. Bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk membebaskan perempuan-perempuan tersebut. Itu pasti urutan persatuan hidup dan mati. Memikirkan bagaimana Luan mengalahkan Kelancu dan bagaimana api suci surga ke-9 menjadi atribut api tertinggi yang sebenarnya, masalah ini memiliki arti yang lebih besar. Sekte Wang Guang menelanjangi para wanita. Perubahan ini jauh lebih serius daripada seorang prajurit yang memotong pergelangan tangannya. Ini hampir merenggut nyawa semua orang di sekte Wang Guang. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Mereka tahu bahwa persatuan hidup dan mati dan sekte Wang Guang pasti telah mencapai semacam kesepakatan. Atau tepatnya, sekte Wang Guang mencapai kompromi dengan persatuan hidup dan mati untuk bertahan hidup, jadi mereka menelanjangi semua wanita. Hanya saja sekte Wang Guang pun bisa melakukan ini, jadi setiap orang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan persatuan hidup dan mati, serta kekuatan dan status Luan. Faktanya, banyak sekte yang memiliki konflik dengan Ice Fire Union ingin mengunjungi Luan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya, apalagi cara membuat konsesi. Apa yang dilakukan sekte semua lampu adalah peringatan bagi mereka. Awalnya, mereka masih memiliki harapan di hati mereka, jadi mereka segera berubah pikiran dan pergi untuk berbicara dengan Luan. Luan tentu saja tidak ada di sana. Dia telah berkultivasi, jadi orang-orang ini hanya dapat menemukan Liu Yi. Tetapi mereka semua tahu bahwa perkataan Liu Yi sangat berbobot dan dapat mewakili Luan. Selama Liu Yi bersedia melepaskan dendamnya, Luan pasti tidak akan melanjutkannya. Seperti yang diketahui semua orang, sekte Guang Yu dan sekte Api Karma adalah musuh Bebu Yutan Luan. Keduanya binasa karena Luan. Selain sekte Cahaya Segudang, para pemimpin sekte Sembilan Pedang, sekte Guimen, sekte Guntur Hitam, sekte Huan Guang, dan sekte Pembuka Gunung, total lima sekte, mengunjungi satu demi satu untuk meminta rekonsiliasi. Menghadapi sekte-sekte ini, Liu Yi tidak melangkah terlalu jauh. Hubungan antara Ice Fire League dan sekte-sekte ini belum mencapai titik di mana salah satu pihak harus mati. Terlebih lagi, meskipun Ice Fire League cukup kuat, tidak baik jika memiliki terlalu banyak musuh. Liu Yi setuju untuk berdamai dengan sekte-sekte ini. Tentu saja, syarat untuk rekonsiliasi adalah dengan kejam merampok sejumlah besar uang dari lima sekte, membuat kelima sekte merasa sangat sedih seolah-olah mereka sedang memotong lengan. Namun, justru karena inilah orang-orang dari lima sekte merasa lega sepenuhnya. Jika Liu Yi dengan santai memaafkan mereka tanpa meminta apapun, mereka akan merasa sangat ketakutan. Selain lima sekte, para pemimpin sekte yang telah menyinggung Luan sebelumnya juga datang. Lagi pula, ketika Luan bekerja sama dengan sekte tersebut, banyak orang yang melontarkan komentar sinis, termasuk pemimpin sekte pemakan surga, Moche. Orang-orang ini semua datang berkunjung, menyebabkan banyak sekali orang datang ke kantor Liu Yi. Bagi orang-orang ini, Liu Yi tidak mengejar masa lalu mereka, dia juga tidak meminta kompensasi apapun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan membiarkannya pergi. Sekarang dendam dalam sekte telah diselesaikan, dan konflik antara Luan dan Ras Naga telah diselesaikan, Luan pada dasarnya tidak lagi memiliki konflik apapun dalam aliansi tiga pihak. Ini berarti bahaya yang ada di dalam sekte berkurang, dan Ras Roh tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan perselisihan. Pada hari kelima, Luan kembali dari tempat budidayanya. Setelah mendengar begitu banyak hal yang terjadi dalam lima hari, dia sangat terkejut. Tentu saja, dia tidak akan keberatan dengan keputusan Liu Yi. Selain sekte cahaya segudang, dia tidak peduli dengan dendam sekte lain. Pada saat ini, yang benar-benar mengejutkan Liu Yi adalah kekuatan Luan meningkat lagi. Dan dibandingkan empat hari lalu, peningkatannya sangat nyata. Kekuatan suami meningkat lagi. Tidak ada yang bisa membuat Liu Yi lebih bahagia selain kemajuan Luan. Wajah cantiknya penuh senyuman. Iya, Luan juga tersenyum. Sejujurnya, peningkatan kekuatan kali ini tidak mengejutkan, namun sejauh mana peningkatannya sedikit mengejutkan. Ketika dia dalam pengasingan, dia berpikir bahwa dia akan dapat meningkatkan kultivasinya, tetapi dia tidak berharap untuk meningkat sebanyak itu. Semuanya memberinya perasaan sukses. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia mendapat kejutan menyenangkan dalam kultivasi. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini masih di bawah rata-rata, namun mendekati tingkat rata-rata. Terlebih lagi, ini merupakan langkah maju yang besar. Jika dia bertarung dengan empat anggota klancu sekarang, dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik, dan tidak perlu membuat rencana kemana-mana dan berada dalam bahaya. Ini juga pertama kalinya dalam waktu yang lama dia meningkat pesat. Meskipun langkah ini tidak besar dalam konteks alam surgawi, dan bahkan dapat dianggap kecil, bagi setiap penggarap alam surgawi, langkah ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Berapa banyak orang yang terjebak di dunia ini, bahkan tidak mampu melangkah maju. Sekarang, Luan telah mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Han Qing dan Chen Wenyuan, dan tidak lagi berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Wang Huan. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar langkah ini. Namun, Luan tidak ingin mengungkapkan peningkatan kekuatannya di depan klan roh. Jika tidak, jika tingkat kultivasi Luan dan Cusing meningkat pada saat yang sama, klan roh mungkin akan curiga. Di masa depan, Luan masih harus bertarung dengan klan Gao, klan Li, dan klan Fu. Dalam pertarungan dengan klan Hachiko, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi dia harus menyembunyikan identitas Cusing. Sekte semua cahaya telah membebaskan semua wanita. Suying telah membawa wanita-wanita ini ke wilayah manusia untuk membentuk kekuatan baru, yang ditempatkan di luar kota. Liu Yi berkata, Suying mengatakan bahwa dia melakukan ini karena banyak wanita disiksa hingga mereka kelelahan secara fisik dan mental. Jika kita membiarkan mereka begitu saja, mereka mungkin akan melakukan banyak hal bodoh. Lebih baik mengawasi mereka dengan ketat, dengan aturan seperti sebelumnya, dan biarkan mereka perlahan-lahan bersantai dan beradaptasi dengan kehidupan mereka saat ini. Pengaturan Suying sangat teratur. Suamiku, apakah kamu ingin melihatnya? Setelah mendengarkan penjelasan istrinya, Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Yang dia pedulikan adalah apakah wanita-wanita ini aman. Selama mereka aman, dia tidak perlu mengawasi. Tujuannya telah tercapai, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Fuyu sibuk di garis depan, dan dia tidak ingin membuang waktu. Tidak dibutuhkan, Luan berkata, biarkan dia yang bertanggung jawab. Tidak nyaman bagiku untuk pergi. Karena Luan tidak mau pergi, Liu Yi tentu saja tidak akan memaksanya. Ini adalah sesuatu yang tidak penting. Dia berkata, Suamiku, apakah kamu akan pergi ke spirit galaksi besok? Iya, Luan menganggup dan berkata, Sudah lima hari. Aku harus pergi dan melihatnya. Suamiku, hati-hatilah. Tidak peduli berapa kali Luan pergi ke galaksi roh, Liu Yi tidak bisa merasa nyaman. Ia masih berkata dengan cemas, banyak personel intelijen yang mengira mereka bersembunyi dengan baik dan menjadi malas sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam bahaya bahkan kehilangan nyawa. Menjadi malas adalah musuh terbesar. Suamiku, kamu harus waspada. Luan tahu bahwa tindakannya telah membuat istrinya sangat khawatir. Namun, dia selalu berhati-hati saat menghadapi lawan manapun dalam pertempuran. Ini adalah karakternya, dan dia tidak akan gegabuh saat menjalankan misi berbahaya seperti itu. Dia tersenyum dan berkata kepada istrinya, Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan lalai. Setelah mengobrol sebentar dengan istrinya, Luan kembali berkultivasi. Selain ketujuh wanita itu, tidak ada yang tahu di mana Luan berkultivasi. Semua orang tahu bahwa planet abadi bukanlah tempat yang aman. Itu relatif aman. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Suatu hari kemudian, Galaksi Roh, Planet Jiangzeng. Arai teleportasi muncul di istana teleportasi. Setelah itu, sesosok tubuh keluar. Itu tidak lain adalah Luan. Faktanya, langkah Luan keluar dari arai teleportasi mungkin tampak biasa saja, tapi dia selalu gugup. Dia khawatir setelah langkah ini, dia akan dikelilingi oleh spirit Rache. Melihat istana kosong dan satu-satunya orang rasroh di pintu masuk, hati Luan menjadi tenang. Artinya tidak ada masalah. Luan melangkah menuju pintu masuk. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini, jadi orang di pintu masuk tidak akan banyak bertanya. Luan keluar dari istana dan segera tiba di luar istana di tepi istana. Ini juga tempat dia bertemu Wang Wei dan yang lainnya. Dia tidak tahu apakah ada orang di sini. Selain itu, dia tidak tahu ke mana harus pergi. Dia tidak mungkin mencari Jiangzhen lagi. Ketika Luan berdiri di luar istana, dia menyadari ada celah di pintu istana. Itu belum sepenuhnya tertutup. Luan melihat dua sosok di celah ini. 3.848 Luan sudah berdiri di luar istana. Bahkan jika orang-orang di istana tidak dengan sengaja melepaskan persepsi mereka keluar, mereka masih bisa merasakan kehadiran Luan. Luan berjalan empat langkah, mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu. Lalu, dia mendorongnya hingga terbuka. Berderit. Pintunya berderit. Istana itu memang tidak besar. Hanya ada dua meja dan sembilan kursi di dalamnya. Orang-orang yang duduk dan mengobrol di dalam tidak lain adalah Wang Wei dan Wang Huan. Kecuali Luan, pada dasarnya setiap orang yang bekerja sama dengan Klan Jiang harus tinggal di istana. Tentu saja, mereka tidak akan dianiaya di sini. Mereka memiliki kehidupan yang sangat baik. Tidak banyak pembatasan pergerakan masyarakat di sini. Mereka dapat meninggalkan konstelasi dalam keadaan normal. Namun, jika mereka meninggalkan konstelasi dalam waktu lama, mereka harus melapor kepada komandan. Biasanya tidak ada seorang pun di istana. Mereka hanya akan berada di sini sebelum menjalankan misi atau ketika ada kebutuhan untuk berdiskusi. Ketika pintu dibuka, Wang Wei dan Wang Huan secara alami melihat Luan, tetapi ekspresi mereka berbeda. Ekspresi Wang Wei sama seperti sebelumnya, tapi wajah Wang Huan jelas muram. Dia masih marah pada Luan. Namun, Luan tidak peduli dengan suasana hati Wang Huan. Dia berjalan langsung ke istana, menemukan kursi, dan duduk. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Huan. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah Wang Wei dan bertanya, apakah ada misi baru? Wang Wei memandang Luan. Dia telah melaporkan proses misi sebelumnya secara rincin kepada atasan, termasuk introgasi Luan terhadap para tawanan. Menurut Wang Wei, Luan bukanlah orang yang suka menyiksa musuhnya. Dibandingkan menyiksa, Luan lebih suka membunuh secara langsung. Hal ini memang sejalan dengan karakter Luan. Orang yang dingin dan kesepian tidak akan tertarik menyiksa orang lain. Iya, kata Wang Wei, tapi tidak langsung melanjutkan. Luan memandang Wang Wei. Jika dia tidak mengatakan apapun, dia tidak akan bertanya. Setelah tiga napas, Wang Wei melanjutkan, misi ini mirip dengan yang sebelumnya. Kita masih harus pergi ke sungai bintang surgawi. Namun, perbedaannya adalah kita tidak akan mencari sesuatu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Luan bertanya. Mata Wang Wei tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata, Pembunuhan. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka perbedaan antara kedua misi tersebut begitu besar. Selain itu, itu untuk membunuh seseorang di sungai bintang surgawi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Bunuh siapa? Kamu harus memberitahuku apakah kamu ingin melakukannya atau tidak sebelum aku memberitahumu detail misinya. Wang Wei tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, Bagaimanapun, kamu berbeda dari kami. Kamu berhak menolak misi tersebut. Alis Luan berkerut semakin erat. Karena mereka membutuhkan orang lain selain Klan Jiang untuk melaksanakan misi pembunuhan ini, itu berarti anggota Klan Jiang sendiri tidak dapat melaksanakannya. Kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, Jika tugas ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, saya akan menerimanya. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama, kata Wang Wei sambil tersenyum. Kami akan dapat menyelesaikan misi ini paling lama dalam sebulan. Oke, kata Luan. Saya menerima. Wang Wei tidak terkejut dengan penerimaan Luan. Dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, kami telah menerima misi ini dua hari yang lalu. Han Qing dan Chen Wenyuan telah menuju ke Sungai Bintang Surgawi untuk melaksanakannya. Orang yang ingin kita bunuh adalah Planet Linglian di Sungai Bintang Surgawi, Tuan Muda Klan Linglian, Ling Sao Dong. Planet Linglian. Luan belum pernah mendengar tentang planet ini sebelumnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengetahui orang, Ling Sao Dong, ini. Setelah mendengar perkataan Wang Wei, Luan merenung sejenak dan bertanya, Bagaimana kita membunuhnya? Kamu bisa membunuhnya sesukamu, tapi kamu tidak boleh meninggalkan jejak apapun yang berhubungan dengan rasroh, kata Wang Wei. Orang yang ingin kita membunuh Ling Sao Dong telah memberi kita banyak informasi tentang gaya hidup orang tersebut. Han Qing dan Ling Sao Dong telah menuju ke planet-planet ini untuk bersiap dan mencari peluang menyerang. Perbedaan terbesar antara misi ini dan misi sebelumnya adalah lokasinya berada di planet yang memiliki kehidupan. Selain itu, di planet dengan banyak peradaban maju. Wang Wei melanjutkan, Patriark Linglian adalah ahli alam Raja Surgawi. Jika kita gagal dan terekspos, kita tidak akan bisa mempertahankan hidup kita. Setelah mendengar ini, Luan menarik nafas ringan. Dia memandang mereka berdua dan bertanya, Mengapa kalian berdua tidak pergi? Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan ketika menjalankan misi. Terlepas dari bahayanya, mereka harus bertindak bersama. Wang Wei tersenyum dan berkata, Tentu saja karena lokasi pengintaian tidak cocok untuk kita. Menurutmu apakah pantas bagi dua wanita untuk pergi ke rumah bordil? Bordil. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka mereka akan melakukan pengintaian di tempat seperti itu. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa kelemahan kalian terlalu jelas. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu. Saat ini, Wang Huan membuka mulutnya. Tidak mudah baginya menemukan kesempatan untuk mengejek Luan. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia berkata sinis, Terlalu mudah membunuh kalian para pria. Kami hanya harus pergi ke suatu tempat dengan banyak wanita. Nada sarkastik Wang Huan aneh, Tapi Luan bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia terus menatap Wang Wei. Sepertinya dia tidak bisa mendengar Wang Huan sama sekali. Seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan itu. Melihat ini, Wang Huan semakin marah. Tentu saja, Wang Wei tidak peduli dengan konflik di antara keduanya. Dia tidak peduli. Dia terus berkata kepada Luan, Tuan Mudaling ini bukanlah seorang playboy. Sebaliknya, dia bekerja sangat keras untuk berkultivasi. Dia dengan sepenuh hati bekerja keras untuk mewarisi posisi kepala klan dan menjadi kepala klan yang baru. Satu-satunya kelemahan orang ini adalah nafsunya. Orang ini benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Ia tidak mempunyai istri karena menurutnya mempunyai keluarga itu merepotkan. Itu hanya membuang-buang energi, jadi dia pergi ke rumah bordil untuk menyelesaikannya. Namun, orang ini tidak pergi ke sana dengan sikap law profil. Dia pergi ke sana secara terbuka dengan seseorang yang melindunginya. Tidak mudah membunuhnya secara diam-diam. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyembunyikan fakta bahwa klan roh sedang membunuhnya. Luan juga pernah membunuh orang di rumah bordil sebelumnya. Dia tidak asing dengan misi semacam ini. Namun, dia sangat penasaran akan satu hal. Dia tidak bisa bertanya dengan serius, jadi dia berpura-pura bertanya dengan santai, mengapa kamu ingin membunuhnya? Apakah dia sangat penting? Luan bertanya dengan santai, tapi Wang Wei bukanlah seseorang yang akan menjawab dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, ini bukanlah sesuatu yang harus kita ketahui. Kita hanya perlu melakukan tugas kita. Jawaban pihak lain tidaklah mengejutkan. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Wang Wei berkata, karena kamu telah menerima misi dan mengetahui targetnya, kamu harus melaksanakannya mulai sekarang. Kami berdua sedang menunggumu. Jika tidak, kami akan menunggu bintang target dan bekerja sama dengan Anda kapan saja. Mendengar perkataan Wang Wei, hati Luan menegang. Sebenarnya, dia ingin mengirimkan berita ini kembali kepada istrinya dan membiarkan istrinya menyelidiki apa yang dilakukan klan roh. Mungkin, dia bisa menyelamatkan nyawa orang ini. Namun, perkataan Wang Wei langsung memblokir permintaannya untuk pergi sementara. Jika dia memaksakan diri untuk pergi, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Luan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, Oke. Wang Wei dan Wang Huan berdiri. Luan secara alami berdiri dari kursinya. Wang Wei mengaktifkan susunan teleportasi dan berkata pada Luan, Ayo pergi. Luan masuk dan menghilang dari planet Jiangsen. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet Linglian. Planet Linglian adalah planet yang sangat besar. Planet manapun yang dapat menghasilkan ahli realem Raja Surgawi dianggap sebagai salah satu planet teratas di sungai bintang surgawi. Bahkan ahli realem Raja Surgawi tidak akan mampu menghancurkan planet sebesar itu dalam satu gerakan. Mereka perlu menyerang dalam waktu lama untuk menghancurkannya. Karena itu, persepsi ahli alam Raja Surgawi tidak dapat mencakup seluruh planet. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk berhati-hati terhadap setiap orang. Hanya dewa surgawi yang memiliki kemampuan ini. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Satu-satunya ahli alam Raja Surgawi di planet Linglian adalah Patriark. Ini berarti selama seseorang tidak memasuki ibu kota kekaisaran planet Linglian, tidak akan ada bahaya ditemukan oleh ahli alam Raja Surgawi. Pada saat ini, di kota besar di planet Linglian, tiga sosok sedang berjalan di jalan yang panjang dan dengan cepat memasuki sebuah kedai minuman. Mereka adalah Luan, Wang Wei, dan Wang Huan. Susunan teleportasi yang mereka bertiga gunakan tidak ada di dalam kota. Lagi pula, ada manusia surgawi di kota itu, dan mereka mungkin terdeteksi. Susunan teleportasi klan roh secara alami memiliki aura kematian. Oleh karena itu, letaknya jauh di bawah tanah di luar kota. Mereka bertiga terbang ke kota melalui susunan teleportasi. Di ruang pribadi kedai minuman, kedua wanita itu duduk dengan damai. Disinilah mereka menunggu kabar. Sebelum mereka membunuh siapapun, pergi ke rumah bordil akan dilakukan oleh laki-laki. Rumah bordil itu justru sebaliknya, kata Wang Huan Sinis. Tak sabar menunggu. Kenapa kamu tidak masuk? Luan mengabaikan Wang Huan. Saat ini, Wang Wei berkata, ini adalah salah satu rumah bordil yang sering dikunjungi Tuan Mudaling. Han Qing dan Chen Wenyuan berada di kota lain. Saya serahkan ini kepada Anda. Lihat apakah Anda dapat menemukan kesempatan untuk bertindak. 3.849 Di ruang pribadi kedai. Bahkan setelah Wang Wei mengatakan itu, Luan masih tidak bergerak. Wang Wei dan Wang Huan tercengang. Wang Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apakah ada masalah? Ada masalah. Luan akhirnya berbicara. Suaranya sedikit dingin ketika dia berkata, Meskipun aku tahu beberapa bahasa di wilayah abadi, sebagian besar hanya ada di buku. Bahasa itu sangat dangkal dan aku belum pernah berinteraksi dengan orang-orang di sungai bintang surgawi. Saya bahkan tidak bisa berkomunikasi secara normal. Bagaimana saya bisa berbaur? Mendengar kata-kata Luan, Wang Wei tiba-tiba tersadar. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Luan, seperti Han King dan Chen Wenyuan, tahu tentang peradaban Sengoku. Dia sebenarnya sudah melupakan hal ini. Perkataan pria ini masuk akal. Dia adalah orang yang sangat tertutup yang bahkan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang dari spirit Rache. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang-orang dari sungai Skistar? Wajar jika dia tidak paham dengan bahasa Sengoku. Ini, Wang Wei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak berbicara. Jika kamu berpura-pura dingin dan menyendiri, kamu tidak akan ketahuan jika kamu berbicara lebih sedikit. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, apakah orang yang dingin dan penyendiri akan memasuki rumah bordil? Mengapa tidak? Wang Wei tersenyum dan berkata, apakah menurutmu orang yang masuk rumah bordil semuanya vulgar? Bukankah Ling Sao Dong juga datang ke rumah pelacuran? Selain itu, banyak orang yang berpura-pura bersikap dingin dan menyendiri di rumah pelacuran. Mereka jelas ingin melakukannya, tetapi mereka berpura-pura tidak ternoda. Ada banyak orang seperti itu. Karena Wang Wei berkata demikian, Luan tidak ragu-ragu dan bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Luan dengan cepat sampai di jalan panjang di depan Wang Wei dan Wang Huan. Dia berjalan melalui jalan yang panjang dan berjalan menuju rumah bordil di seberang. Rumah bordil ini sangat besar dan memiliki suasana yang sangat artistik. Tidak ada gadis di pintu masuk yang berteriak-teriak di jalan, yang membuatnya tampak terlalu tidak bergaya. Setelah Luan memasuki rumah bordil, seorang gadis pelayan berinisiatif menyambut Luan dan berkata dengan sopan, Salam, Tuan Muda. Apakah Anda di sini untuk minum teh atau mencari kesenangan? Luan sedikit terkejut saat dia melihat wanita ini. Dari cara dia berbicara dan bertindak, wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti pelacur. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti pelayan dari keluarga terpelajar. Melihat ke seluruh aula rumah bordil, ada panggung besar di kejauhan, dengan banyak wanita bernyanyi dan menari di atasnya. Dari pemandangan ini, tidak terlihat seperti rumah bordil, tapi lebih seperti gedung musik. Jika wanita itu tidak mengucapkan kata, kesenangan, Luan pasti mengira dia datang ke tempat yang salah. Luan juga tidak menyangka akan ada layanan teh di rumah bordil ini. Kekuatan Luan meningkat. Jika Wang Wei dan Wang Huan menggunakan kekuatan mereka untuk merasakan gerakannya, dia pasti bisa merasakannya. Namun kenyataannya, dia tidak memiliki persepsi di sekitarnya. Lagi pula, di kota ini, Wang Wei dan Wang Huan tidak berani melepaskan kekuatan mereka. Jika tidak, persepsi kekuatan kematian mungkin ditemukan oleh para pejuang alam surgawi di kota. Meski begitu, Luan berpura-pura tidak paham dengan bahasa Sengoku. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang agak canggung, mencari kesenangan. Tuan Muda, wanita level berapa yang Anda inginkan? Pelayan itu sama sekali tidak terkejut dengan pilihan Luan. Dia berkata dengan lembut, kami punya. Luan tidak menunggu sampai pelayannya selesai dan menyela, aku ingin yang terbaik. Oke, pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda ingin minum teh dan mendengarkan musik terlebih dahulu, atau Anda ingin mencari kesenangan secara langsung? Karena dia ingin mengamati rumah bordil, Luan harus tinggal di aula sebentar. Bangunannya mudah untuk diamati, namun tindakan orang-orang tersebut tidak mudah untuk diamati. Ling Sao Dong mungkin juga mendengarkan musik di sini, jadi Luan berkata, saya akan mendengarkan musik dulu. Oke, pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, silakan ikuti saya. Pelayan itu membawa Luan ke banyak meja dan kursi di bawah panggung di aula. Luan memilih tempat yang lebih tenang. Setelah duduk, pelayan itu berkata kepada Luan, Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Nona Muda akan segera datang. Nona Muda. Secara umum, perempuan di rumah bordil akan disebut, pelacur, bahkan pihak rumah bordil sendiri hanya akan menyebut mereka, perempuan. Luan belum pernah mendengar kata, Nona Muda. Namun, Luan tidak peduli. Dia duduk dengan tenang di sudut dan menonton opera di atas panggung. Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, aroma harum melayang. Langkah kaki itu ringan seolah diam. Luan menoleh dan melihat dua pelayan mengikuti seorang wanita. Wanita yang berjalan di depan. Luan memang terlihat seperti anak muda dari keluarga terpelajar. Pakaian dan temperamen kedua pelayan itu sudah bagus, tetapi wanita di depannya, apakah itu pakaian atau temperamen, jauh lebih baik daripada kedua pelayan itu. Bahkan penampilannya pun sama. Jika dia tidak melihat wanita ini di rumah bordil, Luan tidak akan pernah mengasosiasikannya dengan pelacur. Apakah temperamen ini benar-benar sesuatu yang dimiliki seorang pelacur? Hati Luan agak bermartabat, tapi di permukaan, dia masih acuh-ta'acuh. Ketika rindu muda di depan melihat wajah Luan, meski ada senyuman di wajah cantiknya, hatinya agak pahit. Bekas luka di samping mata Luan tidak terlihat bagus. Ditambah dengan riasan wajahnya dan temperamen yang sengaja ia pancarkan, membuat Luan terlihat sangat garang. Pelanggan seperti ini sangat sulit untuk dilayani. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dan akan selalu melukai orang. Meski hatinya pahit, rindu muda itu tetap sangat lembut. Dia secara pribadi mengambil makanan dari nampan pelayan dan menaruhnya di atas meja di depan Luan satu per satu. Setelah menyiapkan makanan dengan rapi, nona muda itu berkata kepada pelayan, kamu boleh pergi. Iya, nona muda. Para pelayan membungkuk dan mundur. Setelah kedua pelayan itu pergi, nona muda itu sedikit membungkuk pada Luan. Suaranya sangat pelan dan lembut, membuat orang merasa seolah-olah hatinya sedang dipijat. Ia berkata, nama saya Niansui. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Muda? Nama keluargaku adalah Chu. Ekspresi Luan masih sangat dingin saat dia berkata, Tuan Muda Chu. Tidak jarang pelanggan enggan menyebutkan nama lengkapnya. Nona muda itu tidak terkejut dan bertanya, bolehkah saya duduk di sebelah Anda, Tuan Muda? Luan melihat ke semua meja di aula besar dan menemukan bahwa setidaknya setengah dari wanita tidak duduk. Sebaliknya, mereka berdiri di meja panjang untuk menyajikan makanan. Ketika Luan baru saja tiba di kota Laut Selatan, dia bahkan rela mengeluarkan uang untuk membeli para pelayan yang berdiri di depan pintu untuk beristirahat di kamarnya. Bahkan sekarang pun, dia masih melakukan hal yang sama. Namun, dia sekarang memiliki misi dan tidak dapat melakukan sesuka hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu bisa berdiri. Nona muda itu merasa sedikit bersalah setelah mendengar ini. Para pria di sini semua ingin menikmati perbedaan status. Namun, pada saat yang sama, dia beruntung bisa berpikiran jernih. Lagi pula, dia tidak ingin duduk dengan orang yang begitu galak. Meskipun dia takut, dia tetap harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Nona muda itu telah melihat terlalu banyak orang yang berpura-pura menyendiri dan acuh tak acuh. Dia juga tahu bahwa pihak lain berpura-pura menyendiri. Namun, dia tidak bisa berdiri di samping dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia harus berbuat lebih banyak berulang kali. Orang-orang yang berpura-pura menyendiri ini suka menolak orang lain dan mengabaikan mereka. Namun, begitu mereka berada di tempat tidur, warna aslinya akan terungkap. Mereka bahkan lebih buruk dari orang gila. Di luar rumah bordil besar, di kamar pribadi kedai minuman, Wang Wei dan Wang Huan tidak melepaskan akal sehatnya. Jika tidak, aura mereka akan terekspos. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Luan masuk. Wang Huan dengan dingin mendengus dan berkata, saya khawatir Cu Xing ini tidak akan keluar untuk sementara waktu. Penilaian Wang Huan bukannya tanpa dasar. Dua hari yang lalu, ketika Han King dan Chen Wenyuan memasuki rumah bordil, mereka selalu membutuhkan waktu lama untuk keluar. Mereka berdua tidak hanya akan masuk untuk menyelidiki tetapi juga akan mengadakan pertunjukan. Namun, ada bahaya tersembunyi dalam melakukan hal tersebut. Kecuali jika mereka berdua mampu sepenuhnya menahan kekuatan mereka saat berhubungan seks dan memastikan bahwa tidak ada sedikitpun kekuatan mereka yang bocor, jika tidak, dengan kekuatan kematian mereka, yang merupakan atribut utama dari mereka berdua, jika mereka melakukannya. Berhubungan seks dengan wanita di rumah bordil, dengan kekuatan maut mereka, wanita di sini akan mati. Pada hari pertama, Han King telah membunuh seorang wanita karena hal ini dan hanya bisa segera melarikan diri untuk menghadapi akibatnya. Sebenarnya sangat sulit untuk memastikan bahwa kekuatan seseorang tidak bocor saat berhubungan. Mereka berharap Cusing ini tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, jika para wanita di rumah bordil menghilang satu persatu, penjaga Ling Sao Dong akan waspada dan akan lebih sulit untuk membunuh mereka. Aku tidak tahu apa bagusnya melakukan ini. Wang Huan tidak ingin melihat ke arah rumah bordil. Dia berkata, Kak, bisakah kamu memahami kelompok pria ini? Saya bukan laki-laki. Bagaimana saya bisa tahu bagaimana perasaan mereka? Wang Wei mengangkat bahu dan berkata, Mungkin bagi kami, sesuatu yang tidak penting adalah kesenangan yang penting bagi pria. Bah, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Wang Huan berkata, Semua orang sama. Seberapa besar perbedaannya? Wang Wei tersenyum dan tidak melanjutkan membicarakan hal ini dengan saudara perempuannya. Sebaliknya, dia terus melihat ke arah rumah bordil. Dia sangat penasaran. Luan ini tidak berpura-pura menyendiri tetapi benar-benar menyendiri. Di rumah bordil, di tempat tidur, bisakah dia menunjukkan sikap seperti itu? 3850 Di aula utama rumah bordil, 15 menit telah berlalu sejak wanita itu berdiri di dekat meja. Saat ini, suasana hati wanita itu jelas berubah. Alasan perubahan ini sangat sederhana. Orang ini sangat berbeda dari orang lain yang berpura-pura menyendiri. Orang ini sangat kedinginan. Dia bahkan tidak memandangnya sejenak. Sebaliknya, dia terus mencari di tempat lain. Seolah-olah dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita di meja lain atau opera di atas panggung. Hal ini membuatnya merasa sangat frustrasi. Karena itu, dia sengaja mengambil inisiatif lebih dari biasanya. Namun hasilnya tetap tidak berubah. Yang tidak diketahui wanita itu adalah bahwa ini sebenarnya adalah hasil inisiatif Luan. Karena dia di sini untuk memata-matai, dia tidak bisa bertindak terlalu berbeda dari pelanggan rumah bordil lainnya. Kalau tidak, jika wanita itu merasa terkejut dan melaporkannya kepada atasan, itu akan sangat merepotkan. Begitu masalah muncul, kemungkinan besar Wang Wei akan mencurigainya. Oleh karena itu, pada saat ini, Luan sengaja membuat dirinya melihat ke arah wanita di meja. Dia bahkan mengalihkan pandangannya dari atas ke bawah. Itu saja. Itu juga karena tindakan Luan sehingga wanita itu merasa bahwa dia tidak cukup menawan dan Luan bukanlah orang yang bermasalah. Selama 15 menit, Luan sepertinya sedang melihat ke arah opera dan para wanita di meja lainnya. Namun kenyataannya, dia telah menggunakan sudut matanya untuk mengamati situasi di dalam rumah bordil, termasuk kekuatan para penjaga dan penjaga. Tata letak rumah bordil. Setelah mengamati informasi yang dia butuhkan, Luan menoleh ke wanita itu dan berkata, ayo pergi ke kamar. Wanita itu sedikit terkejut. Pria ini tadi kedinginan sekali. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, untungnya hal itu bisa berakhir begitu cepat. Banyak pria meninggalkan rumah bordil setelah selesai dan tidak mau bermalam di sini. Dengan cara ini, dia bisa beristirahat sepanjang malam. Ya, wanita itu sangat lembut ketika dia berkata, Tuan muda, tolong. Wanita itu menuntun Luan menaiki tangga menuju pavilion yang lebih tinggi. Rumah bordil ini sangat besar, dan wanita ini berada di baris terbaik. Tentu saja, kamarnya juga yang terbaik, dan berada di lantai lima tertinggi. Pakaian wanita itu sangat indah. Bagian utamanya berwarna putih salju, tetapi ada banyak hiasan dengan warna berbeda. Ditambah dengan temperamen wanita yang anggun, dia bahkan memiliki sikap seorang putri. Itu sangat cocok dengan nama, Nian Sui. Temperamen wanita ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan putri biasa. Bukan tanpa alasan dia berada di barisan terbaik di rumah bordil ini. Dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lama, dia sampai di lantai lima pavilion. Hanya ada sedikit kamar di lantai lima, tetapi setiap kamar sangat besar. Wanita itu membawa Luan ke pintu kamar dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Tiba-tiba, aura yang agak dingin seperti salju pertama melayang. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada motif tersembunyi di ruangan ini. Itu adalah pengaturan khusus. Bahkan lampunya pun tertutup butiran salju. Ditambah dengan ruangannya yang sangat besar, rasanya seperti sedang turun salju. Luan melangkah masuk, dan wanita itu menutup pintu dengan lembut. Luan berbalik untuk melihat wanita di belakangnya. Dia menemukan bahwa di ruangan ini, wanita itu tampak lebih cantik, dan temperamennya bahkan lebih cantik. Tuan, apakah Anda ingin istirahat sekarang? Wanita itu bertanya dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Luan berjalan ke bangku dan duduk. Dia memberi isyarat agar wanita itu duduk juga. Setelah wanita itu duduk, Luan bertanya padanya, apakah kamu nyonya rumah terbaik di sini? Ya, wanita itu tersenyum dan berkata, namun, tidak hanya ada satu bintang di sini, tetapi empat. Kita semua ada di lantai ini. Mereka adalah Feng, Hua, Sue, dan Yue. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Dia berkata, kamu adalah Sue. Ya, Pak. Wanita itu memperlihatkan senyuman anggun dan berkata, tidak hanya namaku memiliki Sue, tubuhku juga memiliki Sue. Dia memiliki Sue di tubuhnya. Luan bingung sejenak. Dia bertanya, apa maksudmu? Tuan, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Wanita itu tersenyum dan berkata, Luan segera memikirkan sesuatu. Dia sudah tidak perawan lagi. Sepertinya dia punya beberapa trik di lengan bajunya. Meskipun dia datang ke rumah bordil, dia pasti tidak akan melakukan apapun dengan wanita ini. Belum lagi berhubungan seks, dia bahkan tidak akan melakukan apapun yang melewati batas. Saat dia memasuki rumah bordil, Luan sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Meskipun dia tidak bisa berhubungan seks, dia tidak bisa membiarkan wanita ini merasa bahwa dia terlalu aneh. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Ling Sao Dong akan datang. Bahkan para wanita di rumah bordil pun akan waspada. Karena itu, Luan tidak menolak permintaan wanita itu dan berkata, Oke. Mendengar perkataan Luan, wanita itu senang karena pihak lain tidak ragu-ragu. Namun saat wanita itu bangun dan ingin membantu Luan melepas pakaiannya, Luan tiba-tiba berdiri. Melihat wanita itu, Luan tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak dan berkata, Tapi aku punya cara bermain ku sendiri. Dengan itu, Luan mulai bergerak. Wanita itu dapat melihat dengan jelas situasinya, dan wajah wanita itu penuh ketakutan. Dia tiba-tiba bergerak dan memotong bagian belakang lehernya, membuatnya pingsan. Tentu saja tidak ada salahnya. Tidak hanya setelah menikah, Luan telah melihat terlalu banyak kasus penyiksaan budak wanita ketika dia masih kecil. Dia sangat jelas tentang kegelapan dunia. Dia tahu ada banyak cara untuk bermain di ranjang. Beberapa orang suka membuat wanita pingsan sebelum berhubungan seks. Dengan riasan garang dan ekspresi galak, mudah bagi wanita untuk berpikir bahwa dia adalah orang seperti itu. Tentu saja, menjatuhkannya saja tidaklah cukup. Setelah Luan membaringkan wanita itu di tempat tidur, dia berbalik dan menggunakan kekuatannya untuk merobek pakaian wanita itu. Ia juga meninggalkan beberapa luka memar di tubuh wanita tersebut, serta beberapa di bagian bawah tubuhnya. Kemudian, Luan menaruh cukup uang di tempat tidur, bahkan jauh lebih banyak dari yang seharusnya dia bayarkan. Itu adalah kompensasinya kepada wanita itu, lalu dia pergi. Luan pergi dengan tenang, menghindari pandangan kebanyakan orang, dan segera keluar dari rumah bordil. Saat ini, dua wanita di kamar pribadi kedai kebetulan melihat pemandangan ini. Saat mereka melihat Luan keluar dari rumah bordil, mereka tercengang. Sangat cepat. Segera, Luan kembali ke kamar pribadi tempat kedua wanita itu berada. Pintu kamar pribadi bahkan tidak ditutup. Wang Huan langsung mencibir, Menurutku, kamu terlalu lemah. Belum genap setengah jam, apakah kamu masih laki-laki? Belum lagi Wang Huan, bahkan Wang Wei pun sedikit terkejut. Dalam ekspektasinya, pria yang penyendiri dan galak seperti Luan seharusnya sangat kuat dalam aspek ini, belum lagi dia berada di alam surgawi. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah, memang ada masalah? Luan secara alami tahu apa yang dibicarakan kedua wanita itu, tetapi dia tidak ingin melakukan percakapan apapun dengan kedua wanita itu dalam aspek ini. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Ia langsung duduk dan berkata, setelah melihat-lihat, lantai dua adalah tempat berhubungan S3 kilodetik. Lantai lima adalah tempat empat pelacur teratas rumah bordil berada, masing-masing di empat arah. Jika Ling Sao Dong datang, dia harus memilih salah satu dari empat. Lantai lima sangat kosong. Keempat ruangan itu berdiri sendiri dan tidak terhubung satu sama lain. Ada koridor di antara mereka, jadi sulit untuk bersembunyi. Luan berkata, cara terbaik adalah membeli tiga wanita lainnya ketika Ling Sao Dong tiba, tapi kita tidak akan memasuki lantai lima. Kita akan membiarkan tiga kamar lainnya kosong sehingga kita bisa menyembunyikannya. Tidak perlu merepotkan. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut informasi, ketika Ling Sao Dong datang, lantai pertama pada dasarnya akan kosong, dan para tamu tidak akan diizinkan pergi ke sana. Luan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan para penjaga? Kalau penjaganya ada di lantai lima, akan lebih sulit. Para penjaga juga tidak ada di sana. Wang Wei berkata, Ling Sao Dong akan membiarkan penjaga menunggu di lantai empat atau di luar, yang berarti lantai lima kosong kecuali Ling Sao Dong dan para pelacur. Luan berpikir sejenak dan berkata, meski begitu, itu masih sulit. Selama ada ahli alam surgawi yang menjaga lantai empat dan luar, kita tidak punya kesempatan untuk memasuki lantai lima. Pasti ada penjaga di alam surgawi, karena Ling Sao Dong sendiri berada di alam surgawi. Tidak ada gunanya membawa penjaga dari alam yang lebih rendah. Wang Wei berkata, ini sangat sulit, tetapi jika tidak sulit, tidak akan ada imbalan yang tinggi, dan kami bahkan tidak dibutuhkan. Sekarang kita hanya perlu mencari kekurangan dari masing-masing rumah bordil dan memastikan bahwa kita dapat segera bertindak ketika Ling Sao Dong pergi ke rumah bordil manapun. Mudah untuk mengatakannya, tetapi solusinya sangat sulit untuk dipikirkan. Kedua wanita itu tidak memasuki rumah bordil, jadi mereka tidak tahu seperti apa lingkungan di dalamnya, jadi solusinya ada di tangan Luan. Mereka tidak perlu pergi untuk berpikir, jadi mereka bertiga berada di dalam kotak kedai minuman, dan sebagian besar waktu, mereka melihat ke rumah bordil melalui jendela. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berbicara, tetapi orang tersebut bukanlah Luan, melainkan Wang Huan. Mata Wang Huan tiba-tiba berbinar dan berkata, kita bisa memanfaatkan wanita di sini daripada melakukannya sendiri.